Hai guys, apa kabar? Kali ini kita akan bahas seris terbaru dari Korea Berkisah tentang keluarga yang punya kekuatan kembali ke masa lalu Oke, langsung aja ke alurnya Diawali dengan sebuah keluarga Tak biasa yang berusaha mengembalikan kekuatan mereka yang hilang di sebuah tebing pinggir laut namun gagal Dari atas, anak laki-laki bernama Bok Guiju melihat bocah bermain boneka Sedangkan kakaknya bernama Bok Dong Hee hanya memikirkan makanan lalu berdebat dengan orang tuanya Tiba-tiba Guiju hilang dan tenggelam di tengah laut Dengan sigap seorang wanita bernama Dong Dae Hee berenang menyelamatkan Guiju Saat terombang ambing, Guiju memikirkan masa lalu bahagianya bersama istrinya Seyeon Da Hee membawa Guiju ke tepi, Da Hee juga berusaha menyadarkan Guiju yang pingsan Saat Guiju bangun, Guiju melihat Da Hee seperti Seyeon dan memeluknya Namun Guiju kembali pingsan saat menyadari Da Hee bukan Seyeon Guiju pun dibawa ke UGD, keluarganya mengira Guiju ingin bunuh diri karena depresi Guiju memiliki seorang putri bernama Ina yang introvert Lalu ibu Bok teringat jika dia belum berkenalan dengan Da Hee Di Illusion Spa, para terapis tengah membicarakan ibu Bok yang akan pijat Dan akan memberi hadiah pada terapis yang bisa membuatnya tidur Namun para terapis ini keberatan karena ibu Bok terkenal cerewet dan rupanya Da Hee bekerja di sana juga Da Hee menawarkan dirinya memijat ibu Bok Setelah itu, Da Hee menawarkan teh pada ibu Bok lalu mulai memijatnya dengan keahliannya dan berhasil membuat ibu Bok tertidur Saat bangun, ibu Bok pun kaget dirinya bisa tidur Ibu Bok tanya siapa nama terapis itu Saat melihat Da Hee, ibu Bok ingat wajah Da Hee yang telah menolong putranya Saat ibu Bok memberi hadiah, Da Hee menolaknya Ibu Bok pun meminta Da Hee berkunjung ke rumahnya Keesokannya, Da Hee datang ke rumah ibu Bok Saat masuk, rumahnya luas dan besar namun terasa sunyi Da Hee melihat ke sebuah ruangan dan terpanah dengan koleksi barang-barangnya Setelah itu, ibu Bok mengajak Da Hee ke taman Sedangkan Gwijo terus murung di kamarnya yang berantakan bersama puluhan botol alkohol Ibunya melarang Gwijo keluar namun Gwijo tak menghiraukannya Da Hee menawarkan teh dan pergi ke dapur Di sana ada Gwijo yang kesusahan membuka alkohol dengan gunting Da Hee ingin membantu namun Gwijo tak peduli Saat Gwijo akan pergi, Da Hee menjatuhkan alkohol itu Lalu cepat-cepat membersihkan pecahannya agar tak mengenai Gwijo Ibu Bok datang dan senang melihat Da Hee yang membantu Gwijo Namun respon Gwijo kurang suka Kembali, saat sendiri Da Hee membuat teh dan mencampurkan obat tidur ke dalamnya Namun ada seseorang yang lewat Setelah itu, Da Hee memicet ibu Bok sambil cerita jika dia yatim piatu Dan sudah dua kali menikah Namun pernikahannya selalu gagal Suami pertamanya selingkuh Dan yang kedua sangat kasar jika mabuk Lalu ibu Bok bercerita jika Gwijo juga pernah menikah Namun istrinya meninggal karena kecelakaan Dan membuat Gwijo depresi sampai sekarang Saat Da Hee pulang, ibu Bok meminum tehnya sambil menceritakan tentang Da Hee Yang sebatang kara pada suaminya Lalu ia pun tertidur Sedangkan Da Hee datang ke tempat sauna Dan ternyata Da Hee masih punya ibu yang bekerja sebagai tukang pijat Da Hee ingin makan namun ia ketakutan melihat api Dalam tidurnya, ibu Bok bermimpi tentang Da Hee Ia bilang pada suaminya jika mimpi itu buram Namun ia melihat Da Hee memakai cincin keluarganya Mereka pun jadi yakin jika Da Hee penyelamat keluarga mereka Sementara itu, Gwijo ingat ulang tahun Ina Sabtu depan Gwijo pun menemui Ina Terlihat hubungan Gwijo dan Ina yang sangat canggung Di gym, seorang wanita bernama Grace datang menemui Gwijo Untuk melamar pekerjaan sebagai trainer Lalu, Dong Hee datang dan memeriksa lamarannya Mereka pun saling menyindir Kemudian, saat Grace pergi Gwijo datang menemui Dong Hee Dan meminta tolong untuk membelikan Ina hadiah Dong Hee ini bekerja sebagai konsultan di klinik sedot lemak Namun fisiknya membuat para pelanggan jadi ragu Melihat semua pelanggannya kabur Dokter Jihan pun memecatnya Setelah itu, Dong Hee datang membeli roti sebagai pelarian sedihnya Namun, saat bayar semua kartunya mencapai limit Dan ia pun terpaksa memakai uang hadiah Ina Waktu berlalu dan ulang tahun Ina pun tiba Ibu Bok dan suaminya sibuk menyiapkan acara Dan mereka juga mengundang Da Hee Gwijo tanya pada Dong Hee di mana hadiahnya Namun Dong Hee mengelak Gwijo pun mengerti jika uang itu dibelikan makanan Lalu Da Hee datang Dong Hee tanpa basa-basi tanya Benarkah kau mau menikahi Gwijo Lalu, saat duduk Ibu Bok membahas perjodohan Gwijo pun langsung menjelaskan tentang putrinya yang introvert Dan sulit didekati Dan bisa-bisa Da Hee dicap sebagai ibu tiri jahat Dan Dong Hee tampak acu dengan Da Hee Karena tak tahu latar belakangnya Saat suasana memanas Ibunya pun mengajak Gwijo bicara Dan ayahnya pergi menemui Ina Dong Hee bilang dulu keluarganya tak begini Dulu ia bisa terbang kemanapun Dan kini ia harus diet Da Hee mengira Dong Hee pramugari Lalu Dong Hee meminta Da Hee mengambilkan air Saat kakek menemui Ina Dan mengajaknya merayakan ulang tahun Ina bilang ia ingin sup rumput laut Kakeknya pun senang Kakeknya membuat sup rumput laut Lalu Da Hee datang mengambil air Dan ibu ribut dengan Gwijo Karena Gwijo menolak dijodohkan Ibu Bok bisa melihat masa depan Ibu bilang Seion pasti masih hidup Jika Gwijo tak memaksa menikahinya Dari atas Ina melihat keributan itu Ina turun untuk tiup lilin Lalu kembali pergi Setelah itu hujan turun Ina melihat Gwijo pergi Dan berpikir Kelahirannya adalah awal keterpurukan Ayah dan ibunya Dong Hee menangisi makanan yang kehujanan Dan ayahnya menutupinya Lalu ibu pingsan Karena insiden tadi Saat akan pergi ke UGD Ayah meminta Da Hee mematikan kompor Da Hee bingung dan takut dengan api Ia mencari penjepit Dan berusaha mematikan kompor Lalu Ina datang mematikan kompor itu Ina bilang Ia melihat Da Hee menuangkan bubuk pada teh neneknya Da Hee beralasan itu bubuk akar manis Setelah itu Gwijo datang ke makam Seion Saat itu orang tua Seion melihatnya Mereka tampak tak senang dengan Gwijo Ibu Seion merasa heran Bagaimana bisa Gwijo tak terluka sedikitpun Dalam kecelakaan itu Saat malam hari Da Hee mengangatkan sup rumput laut Namun Ina ragu memakannya Da Hee pun makan duluan Agar Ina yakin itu aman Setelah itu Mereka pun makan bersama Da Hee bilang Jika Gwijo tak bunuh diri pada hari itu Ina pun bilang Kaburlah dan jangan terlibat dengan keluarga ini Keluarga ku punya kekuatan super Namun kekuatan itu hilang Karena penyakit gaya hidup modern Neneknya harus tidur Agar bisa bermimpi tentang masa depan Namun kini dia insomnia Bibi Dong Hee terlalu gemuk untuk terbang Dan aku tak tahu apa kekuatannya Lalu ayah Dia bisa kembali ke momen bahagia di masa lalu Dengan menutup mata Namun kini Ia tak bisa menemukan kebahagiaan Dari masa lalunya Karena depresi Saat Gwijo pulang Dan melihat Da Hee di dapur Da Hee bilang Ina sudah makan Dan menceritakan tentang keluarganya Gwijo kaget Da Hee mengira kekuatannya Hanya imajinasi Ina Gwijo bilang Kita tak bisa menikah Aku depresi Dan tak bisa melindungi siapapun Da Hee pun bilang Dia melihatnya saat Gwijo menyelamatkan boneka anak kecil Dengan berenang ke tengah laut Setelah itu Da Hee pun pamit pulang Di rumah Da Hee bersiap tidur Lalu ibunya datang membangunkannya Ternyata Grace adalah kakak Da Hee Da Hee dan keluarganya Spesialis penipu pria kaya Kakaknya berperan selingkuh dengan suami pertama Da Hee Agar Da Hee bisa bercerai Lalu Da Hee melukai dirinya sendiri Saat suami keduanya mabuk Dan tak ingat kejadian itu saat di pengadilan Dan Mereka kini mengincar keluarga Bog Da Hee pun menceritakan apa yang Ina ceritakan Sambil menertawakannya dengan keluarganya Dan keluarga Bog akan mewariskan gedung pada anaknya yang menikah lebih dulu Sementara itu Gwijo menemui Ina untuk memberikan hadiah ulang tahun berupa boneka Dan Gwijo selalu memberikannya setiap tahun Ina ingat dulu Gwijo bilang boneka itu pelindungnya saat ayahnya pergi Tiba-tiba Gwijo pun pergi Saat di mobil Seiyon merasa sedih dengan suaminya Lalu menabrak batas jalan dan kecelakaan pun terjadi Mobil sudah hancur dan Seiyon telah tiada karena terluka parah Sin berpindah Saat Gwijo kecil Ia berbain lotre dengan temannya Dan memenangkan permen raksasa Saat pulang ibunya marah karena mimpi buruknya Namun saat sedang dimarahi Gwijo sedih dan saat memejamkan mata Seketika ia berpindah ke masa lalu bahagia saat menang permen raksasa Saat itulah Gwijo sadar akan kekuatannya Dan saat tahu ibunya merasa senang anaknya telah menemukan kekuatannya Keesokannya dengan kekuatannya ia kembali Namun meski kembali Gwijo tak dapat menyentuh atau mengubah apapun Momen bahagia baginya kadang momen sedih untuk orang lain Misalnya saat ia melihat anjing seorang gadis tertabrak Tepat di samping jalan ia memenangkan lotre Gwijo berulang kali kembali ke momen itu Untuk mencegah anjing itu tertabrak Namun hasilnya nihil Ia tak dapat mengubah apapun yang sudah terjadi Dan akhirnya momen kebahagiaan itu pudar Seiring ia melihat penderitaan orang lain Dan membuatnya tak bisa kembali ke momen itu lagi Begitu pula saat momen kelahiran Ina Gwijo merasa sangat bahagia Namun di sisi lain rumah sakit terjadi kebakaran Gwijo keluar rumah dan melihat bonekanya yang dibuang Dia juga melihat paman dahi yang sedang mengawasi Saat Ina akan pergi Ina juga melihat bonekanya yang telah dibuang Ina merasa tak pantas menerima semua kado ulang tahun Dan Gwijo pikir Ina tak suka kadonya Gwijo pergi ke mal untuk mencari kado lain untuk Ina Dari jauh paman dahi melihat Gwijo dan melapor pada dahi Saat Gwijo memilih sepatu Dahi datang menyapanya Dan bilang sedang berbelanja Gwijo merasa tak nyaman Dahi menawarkan bantuan dan menunjuk sebuah sepatu Namun Gwijo malah pergi Saat Dahi menahannya Gwijo menolak hingga lengan ke meja dahi robek Dan keduanya pun jadi canggung Setelah itu saat Gwijo minum Dahi datang memberikan sepatu tadi untuk kado Ina Namun Gwijo malah beranjak pergi Dahi kembali menahannya Agar Gwijo membawa sepatu itu Gwijo lalu memberikan sejumlah uang agar impas Saat Gwijo sudah pergi Dahi minum di kafe Lalu alarm kebakaran berbunyi Orang-orang panik Dan Dahi ketakutan dengan api Hingga tak bisa menggerakkan badannya Saat tinggal Dahi yang ketakutan seorang diri Gwijo datang dengan memegang tangannya Lalu saat petugas mengumumkan Jika alarm terjadi karena kesalahan teknis Dan tak ada kebakaran Gwijo menghilang dan Dahi pun pulang sambil merenung Sementara itu Gwijo menggantung kado Ina di pintu Ina mencoba sepatu itu dengan gembira Dan Gwijo pun senang melihatnya Keesokannya Dahi datang ke gym keluarga Bok Karena diundang ibu Bok Di sana Dong Hee kesal melihat para pria memperhatikan Grace Lalu ibu Bok bilang pada Dahi Jika gedung ini akan diberikan pada Gwijo jika menikah Dahi bilang jika ini terlalu buru-buru Ia belum siap menikah lagi Dan Dong Hee menguping pembicaraan mereka Dong Hee lalu mengajak ibunya bicara Dan Grace membuntuti mereka Dong Hee tak terima seolah-olah ibunya tak percaya Jika ia akan menikah lebih dulu Juga merasa aneh Keluarganya selalu kebetulan bertemu Dahi Sedangkan Grace bertukar kode dengan Dahi Setelah itu Gwijo datang Dahi menyapanya Gwijo bilang sangat sulit baginya yang depresi pergi keluar Saat Gwijo akan pulang Dahi berterima kasih padanya Karena telah memegang tangannya Gwijo bingung ia rasa itu tak pernah terjadi Lalu ibu Bok datang karena mendengar percakapan mereka Ibu bilang itu artinya Gwijo telah jatuh hati padamu Serahkan sisanya padaku Lalu Dahi kembali menawarkan teh Dan ibu Bok tidur lelap Ayah merasa senang istrinya bisa tidur Dan bilang pada Gwijo Jika ia setuju dengan Dahi Dahi makan bersama keluarganya Sambil memikirkan rencana selanjutnya Ibunya bilang Grace harus menghalangi Dahi menikah Lalu Dahi cerita jika Gwijo memegang tangannya Namun ekspresi Gwijo seperti putus asa Ibu Bok membuka jendela Gwijo untuk menerangi kamar yang gelap dan berantakan Sambil cerama tentang pernikahan Juga meminta Gwijo menjadi ayah yang baik untuk Ina Saat sedang sauna bersama keluarga Dahi mendapat pesan dari ibu Bok Di sekolah guru meminta para siswa memilih klub sesuai minat Namun Ina bingung dan belum menentukan pilihan Guru pun memanggil Ina yang sendirian Setelah itu menghubungi Gwijo Dan memintanya lebih memperhatikan Ina Guru bilang Ina tak bisa berbaur dengan murid lain Dia selalu diam hingga keberadaannya tak terlihat Guru juga bilang jika Ina tak pernah menyerahkan formulir Forum yang ditanda tangani orang tua Saat Gwijo memeriksa kamar Ina Ia menemukan banyak formulir di sana Saat akan tanda tangan Mendadak Gwijo kembali ragu Gwijo pergi ke dapur mencari alkohol Tapi semuanya sudah ayahnya buang Lalu ayahnya mengajaknya minum bersama Dan rupanya ada dahi di sana bersama ibu Bok Saat Gwijo sudah duduk Ibunya pun meninggalkan mereka berdua Agar lebih akrab Gwijo mengambil minuman Dan menuangkan untuk dirinya sendiri Begitu juga dengan dahi Saat malam hari Dong Hee datang ke klinik Untuk menemui dokter Jihan Pacarnya Di sana ia melihat fotonya disingkirkan Ia juga mendengar suara wanita Dari ruangan Jihan Dong Hee kesal Lalu membuka pintu Dan Jihan tampak memberikan konsultasi Yang ternyata wanita itu adalah Chris Setelah itu Dong Hee dan Jihan pun ke bar Dong Hee mengajak Jihan menikah Dan bilang mereka akan jadi pemilik gedung Namun Jihan menolak Alasannya Jihan malu menunggak sewa klinik pada Dong Hee Lalu Dong Hee datang ke gym Dan berlari di atas street mill Saat Ina pulang sekolah Pamandahi mengawasi Ina yang sibuk main ponsel Merasa tak nyaman Lalu bergegas lari dan masuk ke toilet umum Ina menghubungi kakeknya Bibiknya Dan neneknya Namun tak ada yang menjawab Saat Ina menghubungi ayahnya Teleponnya diangkat oleh dahi Karena Gwijo sedang mabuk Dahi bilang akan datang Dahi membangunkan Gwijo Dan bilang Ina butuh bantuan Gwijo pun buru-buru pergi Dan dahi kaget saat harus membayar mahal Tagian minum mereka Gwijo berlari sempoyongan Dan dahi membantunya berlari Saat sampai Gwijo melihat paman dahi di depan toilet Dahi kode agar pamannya pergi Namun Gwijo memegangi kakinya Gwijo ingin menyelamatkan Ina Ia pun menonjuk kepala paman yang memakai helm Paman dahi pun pura-pura kesakitan Ina keluar dan bingung Kenapa ayahnya memukul orang Sebenarnya Ina butuh bantuan Karena ia datang bulan Dahi yang peka pun membantunya Dan Ina pun tersenyum Saat pulang Ina berterima kasih pada dahi Lalu saat dahi akan pulang Gwijo mengajaknya minum bersama Mereka datang ke sebuah cafe Dan mulai mengobrol Gwijo berterima kasih Karena dahi menolong Ina Dan dahi juga berterima kasih Karena Gwijo memegang tangannya di mal Saat alarm kebakaran berbunyi Gwijo pikir dahi berbohong Karena ia merasa tak pernah memegang tangan dahi Dahi bilang Bukankah kamu yang dari masa depan Memegang tanganku Kamu bisa pergi ke masa lalu Coba tutup mata Dan pikirkan siapa tahu Itu termasuk Momen bahagia Gwijo bilang Meski begitu Aku tak bisa menyentuh apapun Saat mabuk Dahi bilang Mungkin aku juga punya keahlian Kembali ke masa lalu Di gym Donghi terus berlari Karena kesal dengan pacarnya Grace melihatnya Lalu menghentikan treadmillnya Dan membantu Donghi mengatur nafas Lalu Donghi pun menangis Saat di rumah Gwijo menanda tangani formulir Ina Lalu dia teringat ucapan dahi Dan mencoba menutup mata Benar saja Gwijo bisa kembali ke masa lalu Di mal itu Dan semua hal tampak hitam putih Saat alarm kebakaran berbunyi Gwijo bergegas mencari dahi Dan akhirnya ketemu Namun Gwijo terheran-heran Saat melihat dahi yang normal Dan dapat disentuh Gwijo pun bisa memegang tangan dahi Gwijo tak menyangka Kekuatannya telah kembali Dan juga bisa menyentuh seseorang di sana Setelah itu Gwijo melihat foto Soyeon Dan berpikir untuk kembali ke momen bahagianya Saat bersama Seyeon dulu Gwijo berusaha fokus Lalu memejamkan mata Dan ia pun berhasil kembali Namun bukan Seyeon yang ia lihat Melainkan dahi yang sedang menolongnya saat tenggelam Gwijo tak percaya Jika dirinya menganggap momen itu bahagia Kembali saat Gwijo mencoba memejamkan mata Kembali Ia melihat Ina di sana Dan kembali melihat dahi Juga dirinya yang dulu tersenyum kepada dahi Gwijo syok Ia pikir Pasti ada yang salah dengannya Keesokannya Gwijo datang ke tempat kerja dahi Dan mengajaknya bicara Gwijo penasaran Siapa dahi sebenarnya Bagaimana bisa dahi selalu ada Saat Gwijo membuka mata Dan kenapa hanya dahi yang berwarna Juga dapat disentuh Sedangkan dahi merasa bingung Dengan ucapan Gwijo Setelah itu Ibu bok keluar Dan menjelaskan pada Gwijo Jika itu adalah cinta Ibu bilang Mari kita awasi dahi Dan jadikan dia tutor Ina Untuk sementara Ibu yakin Dahi bisa mengembalikan Kekuatan keluarga mereka Dan bilang Temuhilah dahi Di depan air mancur Pada minggu siang Lalu Ibu bok pun merayu dahi Agar mau tinggal di rumahnya Sambil memuji-muji Gwijo Di depan dahi Kemudian Gwijo datang ke air mancur Yang ibu bilang Dan ia melihat dahi Dari kejauhan Gwijo pikir Sepertinya Ia tak perlu Mengawasi dahi Karena ia merasa Percuma Kekuatannya kembali Namun tak bisa Mengubah kesedihan Di masa lalu Gwijo lalu Mengingat momen Bahagianya Saat Ina lahir Saat itu Ia bekerja Sebagai damkar Teman-temannya Senang Gwijo menjadi ayah Saat Gwijo Harus ke rumah sakit Melihat Ina Temannya Bernama Hungjin Bersedia Menggantikan Sipnya Gwijo pun Amat bahagia Lalu Saat Gwijo Tengah bahagia Menggendong Ina Terjadilah kebakaran Di gedung sekolah Di belakang rumah sakit Dan kebakaran itu Merenggut nyawa Yunjin Gwijo sedih Dan merasa Bersalah Atas kematian Temannya Ia pun Memajamkan mata Dan kembali Kemomen Ina lahir Di sana Ia melihat Kebakarannya Saat berbalik Sebuah pintu Terlihat berwarna Dan dapat dibuka Gwijo Menelusuri Lorong Dan berlari Kencang Ke arah Gedung Kebakaran Ia melihat Teman Damker Sibuk Menyelamatkan Para korban Gwijo Lalu melihat Yunjin Yang masuk Ke gedung Kebakaran Disusul Tembok Yang runtuh Lengkap Dengan Ledakan Gwijo Lalu menceritakan Kejadian itu Pada Seon Dan Seon Tampak Sedih Keesokannya Gwijo Kembali Kemomen Itu Berharap Ia bisa Mengubah Keadaan Puluhan Kali Gwijo Mencoba Namun Pada Akhirnya Ia selalu Gagal Dan Tak dapat Mengubah Apapun Di masa Lalu Saat Makan Alarm Berbunyi Gwijo Lari Dan Masuk Mobil Namun Ia Menghilang Dan Kembali Kembali Kemomen Itu Lagi Keesokannya Atasannya Memarahinya Karena Gwijo Selalu Menghilang Saat Keadaan Darurat Gwijo Bilang Momen Itu Enggan Melepaskanku Dan Itu Membuatku Gila Lalu Atasannya Pun Menyuruh Gwijo Keterapis Atau Berhenti Bekerja Saat Ina Kecil Mencari Ayahnya Seon Menjelaskan Jika Ayah Ina Punya Kekuatan Istimewa 7 Tahun Berlalu Dan Gwijo Masih Tenggelam Di Momen Itu Sebelum Keselakaan Seon Meminta Gwijo Tetap Di Sampingnya Bersama Ina Seon Merasa Lelah Suaminya Selalu Menghilang Namun Nyatanya Gwijo Tetap Menghilang Gwijo Yang Kembali Kemomen Itu Ingat Kata-kata Seon Dan Tak Jadi Membuka Pintu Saat Gwijo Membuka Mata Ia Kaget Mobilnya Kecelakaan Dan Seon Telah Tiada Gwijo Lalu Pergi Meninggalkan Dahi Di rumah Dahi Makan Bersama Keluarganya Sambil Membahas Gwijo Dan Ibu Bok Yang Aneh Mereka Menganggap Gwijo Dan Ibu Bok Tak Waras Dan Berencana Menjadikan Dahi Sebagai Ahli Waris Untuk Mengeruk Semua Aset Keluarga Bok Kesokannya Gwijo Turun Dan Melihat Dahi Di rumah Memegang Bunga Dahi Bilang Pada Ibu Bok Jika Gwijo Yang Memberinya Bunga Ini Gwijo Tak Percaya Lalu Meminta Penjelasan Dahi Dahi Bilang Di air Mancur Dan Saat Itu Kau Juga Memeluku Gwijo Tak Habis Pikir Dan Masih Mengira Dahi Bohong Dahi Merasa Kesal Ayolah Jangan Membuatku Tampak Seperti Penipu Gwijo Lalu Masuk Dan Menatap Dirinya Di Cermin Setelah Itu Dahi Sarapan Bersama Ibu Bok Dan Ayah Ibu Bok Bilang Jika Keluarga Mereka Punya Kekuatan Berbeda Beda Dan Hanya Ina Yang Belum Ada Dari Meja Sebelah Ina Bilang Jika Kekuatannya Adalah Tak Terlihat Karena Tak Saat Di Sekolah Ina Melihat Temannya Yang Tampan Bernama Junwo Ina Ingin Memotretnya Namun Hirim Mengagetkannya Hirim Ingin Ina Bergabung Dengan Grup Tarinya Hirim Juga Penasaran Dengan Kacamatanya Namun Ina Menjauh Dan Merasa Tak Nyaman Di Peragaan Busana Dong He Dengan Tubuh Langsingnya Menjadi Model Utama Di Sana Dan Memukau Semua Orang Setelah Itu Bosnya Memberinya Sepatu Sebagai Hadiah Dong He Memakai Sepatu Barunya Lalu Terbang Melayang Di Di Tengah Kebahagiaannya Tiba-tiba Tubuhnya Kembali Gemuk Dan Ternyata Ia Hanya Bermimpi Lalu Agen Property Datang Dan Mengusir Dong He Dari Apartemen Saat Dong He Pulang Dong He Tanya Kepada Ibu Kenapa Menjual Apartemen Apakah Keuangan Kita Separah Itu Dan Dari Belakang Dahi Merekam Obrolan Mereka Dahi Berjalan Ke Halaman Depan Dan Guiju Melihatnya Dahi Melapor Pada Ibunya Tentang Keuangan Keluarga Bok Saat Dahi Melihat Guiju Guiju Pergi Meninggalkannya Siang Harinya Dahi Selesai Masak Namun Tak Ada Yang Mau Makan Ayah Pamit Pergi Keluar Ina Langsung Masuk Kamar Saat Dahi Tanya Pada Guiju Apa Makanan Kesukaan Ina Guiju Berbelit Belit Yang Intinya Ia Tak Tahu Makan Kesukaan Anaknya Saat Ina Makan Mie Ina Melepas Kacamatanya Dahi Datang Dan Bilang Mata Ina Cantik Ina Bukannya Tak Terlihat Tapi Ina Menganggap Orang Lain Tak Ada Setelah Itu Dahi Mengajak Ina Merapikan Alisnya Ina Melihat Kecermin Dan Senang Melihat Matanya Dari Jauh Guiju Memperhatikan Mereka Saat Ina Menatap Mata Dahi Ina Bisa Membaca Pikiran Dahi Tentang Tujuannya Menguasai Gedung Dan Dahi Pun Terkejut Di Sekolah Irim Penasaran Melihat Alis Ina Yang Rapi Lalu Mengambil Kacamatanya Dan Terjatuh Kemudian Junwo datang Saat Ina Melihat Matanya Pikiran Junwo bilang Ina Cantik Lalu Junwo Memakaikan Kacamatanya Ina pun Tersipu Juga bilang Ia akan Bergabung Dengan Grup Tari Di 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 Jin Dong Hih Merasa Berat Badannya Turun Dong Hih Menghubungi Jihan Dan Mengajaknya Makan Namun Jihan Menolak Dan Bilang Ada Operasi Malam Hari Saat Dong Hih Bersama Kliennya Dong Hih Melihat Hih 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 Melihat pacarnya selingkuh Dong Hih Pun mundur Pergi Dan Grace Merasa Kecewa Dong Hih Tak Melabraknya Saat Jihan Pulang Dong Hih Meminta Jihan Pergi Dari Apartemennya Jihan Bilang Jika Ia Tak Suka Melihat Dong Hih Gemuk Dan Ingin Putus Dong Hih Pun Mengiakannya Di Rumah Dahi Menyiapkan Makan Malam Tiba-tiba Tisu Dapur Terbakar Dan Dahi Pun Bingung Memadamkannya Lalu Guiju Datang Membantunya Guiju Bilang Kenapa Kamu Memasak Jika Kamu Takut Api Dahi Berkata Karena Kita Keluarga Mendengar Itu Guiju Akhirnya Duduk Di Meja Makan Di Susul Ina Yang Ikut Makan Juga Dan Mereka Pun Makan Bersama Setelah Selesai Guiju Kedapur Melihat Bunganya Dahi Dahi Bilang Ia Senang Mendapat Bunga Itu Saat Guiju Membuang Sampah Guiju Melihat Penjual Bunga Dan Ada Bunga Yang Sama Disana Guiju Memegang Bunga Itu Sambil Memikirkan Dahi Lalu Guiju Kembali Ke Air Mancur Guiju Berpikir Jika Hanya Dahi Yang Bisa Menyelamatkannya Dan Ina Namun Dahi Harus Menjauhinya Agar Selamat Guiju mengikuti Dahi, awalnya Guiju tak ingin memberikan bunga itu Namun Dahi hampir terserah empet dan Guiju memeluknya untuk menyelamatkannya Setelah itu ibu bok pusing karena sahamnya turun dan Dahi pun menawarinya teh Sedangkan ayah ada di klub tengah berdansa dengan wanita muda Dari jauh paman Dahi merekamnya Saat Dahi menuang obat tidur, Dong Hee datang, Dong Hee ingin teh dan akan meminum teh itu Namun Dahi melarangnya, Dong Hee pun curiga menuduh Dahi menaruh obat tidur di teh ibunya Dahi mengelak lalu meminum teh itu agar Dong Hee percaya Saat mencuci piring, Dahi pun merasa sangat ngantuk Namun ia berusaha tetap terjaga karena Dong Hee mengawasinya Saat Dong Hee pergi, Dahi mengikutinya Dong Hee datang ke ruang koleksi untuk mencari barang berharga yang mahal Dan Dahi merekamnya sambil ngantuk Saat Dong Hee ingin menggapai rak atas, ia pun berusaha terbang dan berhasil Dahi yang melihatnya pun kaget lalu keluar secepatnya Dahi berlari ketakutan, ia merasa rumah ini angker Tak sengaja Dahi menabrak Gwiju dan Gwiju menangkapnya Namun Dahi kembali kaget saat melihat cermin karena bayangan Gwiju tak ada di sana Setelah Gwiju menyelamatkan Dahi, Dahi berterima kasih padanya Lalu saat Dahi melihat bunga yang dibawa Gwiju, Dahi pikir itu untuknya Gwiju memberikan bunga itu dan akhirnya tahu begini kejadiannya Saat Gwiju kembali ayah mendatanginya Kekuatanmu sudah kembali Gwiju bilang aku bisa menyelamatkan seseorang Ayah lalu mengajak Gwiju ke ruang penyimpanan Di sana ayah menunjukkan arsip tentang kekuatan para leluhur yang ia kumpulkan Ayah berkata sepertinya ada kejadian yang mirip yang dialami leluhur kita Ayah menemukan catatan itu yang intinya kekuatan para leluhur muncul dan sempurna Karena bertemu orang yang tepat Dan saat ayah ingin memberitahu ibu Gwiju melarangnya Jangan sekarang ayah Seperti pintu hari itu kita masih tak tahu artis semua ini Setelah itu Gwiju keluar rumah Saat Gwiju masuk Gwiju melihat Dahi yang berlari ketakutan Saat dihampiri Dahi merasa terkejut Tiba-tiba Gwiju ada di bawah Dan rambutnya kering Lalu Dahi pun pingsan Ibu dan ayah panik Donghi muncul dan bilang Dahi mengikutiku Ke ruang penyimpanan Dan ia kaget saat melihatku melayang Lalu saat ibu ingin memanggil ambulan Donghi melarangnya Donghi bilang jika Dahi hanya tidur Karena minum teh ibu yang dicampur obat Dia berusaha mengungkapkan keburukan Dahi Namun keluarganya tak ada yang percaya Gwiju memperhatikan Dahi sambil mengingat ucapannya Jika Dahi kembali melihat Gwiju yang dari masa depan Saat ibu bok tidur Ia bermimpi tentang sauna Dan Dahi yang dibawa para medis Kesokannya Dahi bangun dan masih ketakutan dengan kejadian semalam Saat Dahi keluar kamar Donghi menyapa Dahi Terus melihat kaki Donghi Sambil menahan takut Saat turun ia bertemu Gwiju Namun kini bayangan Gwiju ada dicermin Gwiju tanya kau melihatku lagi semalam Dahi yang ketakutan merasa lelah dengan Gwiju yang tak pernah ingat Saat Ina lewat Dahi pun mengikuti Ina Dahi menggoreng telur untuk Ina Sambil was-was Lalu ibu bok datang dan membahas mimpinya tentang sauna Dan Dahi yang ditandu Dahi kaget mendengar sauna Dan jadi salah tingkah Saat Ina pergi Dahi kembali mengikutinya Dahi minta maaf karena telurnya hancur Ina bilang Bukankah sudah kuperingatkan Kaburlah selagi masih bisa Dahi lalu ke kamarnya Dan mengemasi barangnya Ia pergi diam-diam dari pintu belakang Namun Gwiju melihatnya Dahi datang ke sauna Saat akan masuk Ia teringat mimpi ibu bok Dan jadi ragu Namun ia tak punya pilihan Dan di belakang Gwiju mengikutinya Dahi menceritakan kekuatan keluarga bok pada ibunya Namun ibunya menganggap itu halusinasi Dahi bilang pada ibu Kita cari target baru saja Ibu marah dan mengingatkan Jika Dahi masih belum melunasi hutang ayahnya Dulu ketika ayah Dahi wafat Ibu Bek datang Dan meminta Dahi Menjadi penjamin hutang-hutang ayahnya Ibu bilang Kini aset keluarga bok Tinggal rumah dan gedung gym saja Kita tak punya banyak waktu Kau dan aku bisa pensiun Jadi penipu setelah ini Setelah itu Gwiju masuk ke sauna Namun Paman berusaha menghalanginya Saat Dahi sendiri Dahi terus ingat mimpi ibu bok Hingga kepalanya terbentur Paman berusaha menghubungi Dahi Namun tak diangkat Dan Gwiju pun berhasil masuk Gwiju mencari Dahi Kesana kemari Saat Dahi tengah berbincang dengan ibu Gwiju muncul dan kaget Saat tahu Dahi punya ibu Paman yang melihat Gwiju Langsung menyalahkan alarm kebakaran Semua orang panik Termasuk Dahi Melihat Dahi ketakutan Gwiju datang membantunya Naas Gwiju terpleset Ia mendorong Dahi Hingga kepala Dahi terbentur Dan pingsan Lalu Dahi ditandu Dan masuk ambulan Persis seperti mimpi ibu bok Di UGD Ibu meminta Gwiju menjadi wali Dahi Karena ibu bukan ibu kandungnya Ibu hanya rentener teman ayahnya Tak lama setelah ayah Dahi wafat Dahi mengalami kecelakaan Ia menjadi salah satu korban Kebakaran gedung SMA Dahi yang terluka tak ingin dirawat Karena tak punya biaya Di saat itulah Ibu Bek datang dan mengangkatnya jadi anak Ibu Bek menceritakan tentang Dahi pada Gwiju Saat Gwiju menerima telpon ibunya Ibu Bek mendatangi Dahi Dan bilang Gwiju sudah ditangani Gwiju bilang pada ibu bok Jika Dahi ada di UGD Dan ibu pun jadi khawatir Saat itu Gwiju menemui Dahi Lalu menulis di formulir jika ia walinya Di mobil Gwiju bilang Ia agak cemas karena mimpi ibunya Akan jadi kenyataan Dahi tanya Bukankah kekuatan kalian hilang Gwiju jawab Kekuatan kami kembali Tapi ada yang berubah Alasannya karena kamu Dahi Aku yang memegang tanganmu di mal Dan di air mancur itu Aku dari masa depan Dan yang terjadi kepadamu Belum terjadi padaku Makanya aku selalu hilang Dahi kebingungan Lalu Gwiju bilang Yang pasti masa lalumu Adalah masa depanku Saat sampai di rumah Ibu bok menyayangkan Gwiju Yang menceritakan kekuatan Keluarga mereka pada Dahi Gwiju berkata Bukannya ibu juga menceritakan Mimpi ibu Kenapa ibu memimpikan Dahi Dulu Gwiju merasa kesal Karena ia tak bisa menyelamatkan Seon Dan ibu juga tak pernah Bermimpi tentang Seon Ibu bilang meski ibu Memimpikannya Ibu tak bisa Mencegah takdir Yang seharusnya terjadi Ibu tak bisa Mengubah apapun Dan biasanya Mimpi ibu hanya Tentang saham Dan loter Sudah 7 tahun Ibu berhenti Bermimpi Dan kini Itu kembali Karena Dahi Saat Dahi ke atas Donghi menghalanginya Keluarga ku sulit Dihadapi bukan Tapi sepertinya Aku sudah memahamimu Di kamarnya Dahi yang ketakutan Membuat catatan Tentang kekuatan Keluarga bok Dan Dahi masih tak tahu Kekuatan Ina Di sekolah Hirim meminta Ina duduk Dan melihat mereka latihan Saat Ina mendengar lagu Junwo tiba-tiba datang Dan mengambil earphone-nya Junwo duduk Di samping Ina Dan membuat Hirim cemburu Saat pulang Ina mampir ke minimarket Dan Hirim mengikutinya Hirim bilang Aku mencari temanku Yang pergi tanpa pamit Mendengar itu Ina pun senang Saat makan mie Ina melepas kacamatanya Dan tak sengaja Ina menatap mata Hirim Pikiran Hirim berkata Jika ingin jadi temanku Kau tak boleh suka Junwo Saat Hirim tanya Pendapat Ina Tentang Junwo Ia terpaksa bilang Junwo menyebalkan Namun Ucapan itu Terdengar Junwo Dan membuatnya marah Di gym Chris melihat Dongyi yang olahraga Ia menyinggung Soal Jihan Dan minta maaf Chris bilang Ia adalah korban Jihan Lalu saat Chris tanya Kenapa Dongyi tak menjambaknya Waktu itu Dongyi jawab Aku yang salah Dalam hubungan kami Aku tak bisa Menjaga badanku Dan yang bisa Mengendalikan diriku Hanyalah aku Dongyi ini Bertekad diet Namun di malam hari Ia menenteng Dua kresek makanan Dongyi melihat Ibu bok Di depan kamar dahi Ibu bok Takut dahi kabur Karena sudah tahu Rahasia keluarga Dongyi memanggil dahi Dan akhirnya Dahi keluar Dahi bilang Ia hanya ingin Tidur awal Ibu bok Bicara sendiri Hanya dua kemungkinan Saat orang tahu Rahasia kita Kabur Atau memanfaatkan Di kamarnya Diam-diam dahi Membuat surat Pendaptaran pernikahan Sedangkan Guiju tak jadi Minum Karena ingat Dahi Dan kini Punya tujuan Untuk menyelamatkan Dahi Guiju menutup Mata Dan kembali Ke sauna Ia mencari Dahi Lalu mengikutinya Namun Ia malah Masuk ke kamar Ganti wanita Guiju kaget Dengan yang baru saja Ia lihat Guiju mengguyur Badannya agar Fokus Lalu kembali Ke momen Dahi ketakutan Kemarin Ia melihat Dahi masuk Ke ruang penyimpanan Lalu keluar Ketakutan Saat Dahi Naik tangga Dahi menabraknya Dan Guiju Menangkapnya Lalu Dahi Berteriak Saat Guiju Melihat Ternyata Bayangannya Tak ada Di cermin Guiju kembali Ke kamarnya Lalu Dahi Datang Dahi melihat Guiju yang basah Dan ia paham Guiju kemarin Datang dari Momen ini Dahi mendekati Guiju Lalu bilang Jika ia baru saja Bertemu dengan Guiju dari Masa depan Yang membawa Surat pendaptaran Pernikahan Sebagai hadiah Guiju Membukanya Dan merasa Tak percaya Dahi berusaha Meyakinkan Bukankah Masalah luku Adalah masa depanmu Guiju berkata Tetap saja Urutannya Salah Aku bisa tanggung jawab Dengan masa lalu Namun tidak Dengan masa depan Ibu memberitahu Jika Guiju dulu Damkar Dan berhenti Karena temannya Wafat Dan itu Kebakaran yang sama Dengan yang Dahi alami Dahi bilang Pada Guiju Jika temannya Yang menolongnya Namun Dahi merasa Itu adalah Guiju dari Masa depan Guiju Seperti percaya Ucapan Dahi Lalu bilang Pernikahan Harus ada cinta Jadi Mari kita lihat Guiju mencium Dahi Namun Cuman mereka Terhenti Saat Dahi Merasa ada orang Yang mengintip Dari balik pintu Setelah kejadian itu Guiju terus bertanya-tanya Apakah benar Dia kembali Ke masa lalu Untuk memberikan Formulir Pendaptaran Pernikahan Sedangkan Dahi Selalu diliputi Rasa bersalah Dan ketakutan Akan ketahuan Ditambah lagi Malam itu Ibu Bok Mengajak dia Berbicara Dan bilang Nggak bisa tidur Ibu Bok Bilang Kalau sekarang Mimpinya dia Cuma seputar Dahi aja Nggak ada Mimpi yang lain Saat itu Dahi jadi cemas Dan waktu Dahi mau ngasih Obat tidur Keminuman Ibu Bok Tiba-tiba Aja Ibu Bok Ini memegang Tangannya Dan Dahi Jadi cemas Sedangkan Guiju Masih terheran-heran Menurut dia Dia nggak mungkin Ngasih formulir Pendaptaran Pernikahan Karena setelah Cuman Nggak ada rasa Cinta sama sekali Tapi saat dia Mau tidur Dia malah balik lagi Kemomen saat dia Berciuman sama Dahi Sampai berkali-kali Sampai akhirnya Malam itu Dia nggak bisa tidur Karena terus Kembali ke momen Saat dia berciuman Dengan Dahi Keesokan harinya Guiju melihat Dahi sedang Membersihkan rumah Dan tiba-tiba aja Mengendap-gendap Masuk ke ruang Penyimpanan keluarga mereka Sebenarnya Dahi ini Benar-benar penasaran Tentang cincin Yang diceritakan Ibu Bok Dalam mimpinya Guiju yang saat itu Memergoki Dahi Akhirnya Mengajak Dahi keluar Karena masih ragu Dia lagi-lagi Mewancarai Dahi Dan bilang Coba ceritakan Bagaimana caranya Dia menyelamatkan Dahi Dari kebakaran itu Tapi Dahi Cuma diem saja Dan nggak cerita Apa-apa Hingga Guiju Beranggapan Kalau cerita Dahi itu Bohong Dahi yang waktu itu Beranggapan Kalau mereka ini Udah berkencan Lalu bilang Kapan akan Memberitahu Keluarga mereka Tentang Pendaptaran Pernikahannya Tiba-tiba aja Guiju bilang Kalau dia nggak Merasa cinta Dari cuman mereka Semalam Karena kesal Dengan perkataan Guiju Akhirnya Dahi menampar Guiju Sedangkan di penyimpanan Keluarga Bok Ibu Bok lagi sibuk Nyari jam tangannya Yang hilang Nah waktu itu Dia langsung Nuduh Bonghi yang mengambil Jam tangan itu Karena biasanya Bonghi pelakunya Tapi Karena nggak suka Dituduh Bonghi ini Mengira Kalau yang ngambil itu Adalah Dahi Dan waktu itu Mereka Memergoki Dahi Lagi berada Di kamar Guiju Karena ekspresi Dahi yang saat itu Terlihat cemas Jadi Bonghi Curiga apa Yang disembunyikan Sama si Dahi Ternyata Yang dipegang Sama Dahi Adalah surat Pendaptaran pernikahan Antara dia Dan juga Guiju Ibu Bok sangat senang Mengetahui hal itu Tapi pas ditanya Ke Guiju Apa benar Dia yang udah Ngecap surat Formulir itu Tapi Guiju bilang Nggak Tapi bisa jadi Kemungkinan iya Ibu Bok sangat semangat Dan mau langsung Melaksanakan resepsi Pernikahan Tapi waktu itu Guiju bilang Kita harus kenalan dulu Sama keluarganya Si Dahi Ibu Bok bilang Kalau dia Nggak punya keluarga Tapi Guiju bilang Dia punya seorang ibu Nah mulai saat itu Jadinya ibu Bok Mulai nggak percaya Sama si Dahi Ternyata jam tangan Ibu Bok yang hilang Diambil oleh Ina Dan diberikan kepada Herin Sebagai hadiah ulang tahun Di hari itu juga Ina membaca Pikiran Herin Yang suka sama sepatunya Dan akhirnya Dia meminjamkan Sepatu itu ke Herin Sedangkan Sedangkan suami ibu Bok Datang ke sauna Tempat ibunya Dahi Dan keluarganya Dahi Tapi waktu itu Saunanya tutup Sampai dia akhirnya Datang ke detektif Swasta Bayaran Untuk memeriksa Latar belakang Dari ibu angkat Dehi Tapi ternyata Detektif yang didatangi itu Udah tahu Tentang latar belakang Si Bek Ilhong Sedangkan Saat suami ibu Bok ini Lagi menelpon ibu Bok Dan bilang Hati-hati Kalau ternyata Calon besan mereka itu Adalah residipis Dia dikenal sebagai rentenir Dan juga penipu Di saat bersamaan Ternyata ibu angkatnya Dahi Udah langsung datang Ketempat mereka Nah disini Dia tuh ngasih klarifikasi Agar tidak didahuluin Jadi lebih baik Ngaku lebih dahulu Dia ngaku Kalau dulunya Dia adalah seorang penipu Dan juga rentenir Dia juga seorang residipis Waktu dia di penjara Dia kehilangan anaknya Karena hal itu Dia merasa menyesal Dan mengangkat Orang-orang yang kesusahan Seperti Dahi Menjadi anak mereka Jadi ternyata Yang ngikutin dia Selama ini Itu bukan Anak-anak kandungnya Setelah Bek Ilhong Ini pulang Dan diantar sama Dahi Guiju langsung bilang Bagaimana Mau ngedaptarin Pernikahannya Atau tidak Tapi disini Ibu Bok pusing Karena dia Udah mulai curiga Sama Dahi Ketika Dahi Ngantar Bek Ilhong Keluar Ketemuanlah Sama si Ina Dan disini Dia ngelihat Kalau Ina Memakai sepatu Yang berbeda Sama pas Berangkat sekolah Ngelihat sepatu Ina ini Dia jadi teringat Sama kejadian Waktu dulu Dia di sekolah Dirunduh sama Teman-temannya Sampai dia Sekolah Tidak pakai sepatu Dahi yang sebenarnya Benar-benar peduli Sama Ina Langsung datang Ke kamar Ina Untuk nanya Dan dia ngelihat Ada bekas luka Di kepala Ina Tapi Ina bilang Itu bekas luka lama Waktu itu Dahi bilang Di dalam hati Kalau Ina ini Kemungkinan dirundung Sama teman-temannya Tapi Ina langsung Ngejawab Dia punya teman Nah lagi-lagi Dahi keingat Waktu itu Ina juga pernah Ngejawab perkataan Di dalam hati Untuk memastikan Kecurigaannya Dahi itu ngomong Dalam hati Kalau di kepala Ina Ada laba-laba Tapi waktu itu Ina gak bereaksi Apa-apa Karena dia Emang gak takut Sama laba-laba Sedangkan di pusat Kebugaran keluarga Grace Seperti biasa Melatih Salah satu Customer mereka Tapi Setelah pulang Dari latihan Customernya Memaksa Grace Untuk makan Barang sama dia Grace udah nolak Tapi dia tetap Maksa Sampai akhirnya Dia mau memukul Grace Tapi tiba-tiba Bonghi muncul Dari belakang Dan ngebantu si Grace Akhirnya Grace ajak Bonghi Untuk ditraktir makan Disini lagi-lagi Grace itu Kayak terkesima Sama Bonghi Ketika Bonghi pulang Ibu Bog Ngajak si Bonghi Untuk berbicara Dan minta Pintunya ditutup Disini Dahi ngelihat mereka Inti dari pembicaraannya Ibu Bog bilang Kalau ibu angkatnya Dahi itu Seorang residipis Guiju yang waktu itu Ngelihat gelegat aneh Dahi Ngajak Dahi Untuk berbicara Lagi-lagi Guiju ini penasaran Dan pengen memastikan Kalau Dahi ini Enggak berbohong Dia nanyain lagi Gimana kronologi Pas kebakaran Dia nyelamatin Dahi Tapi lagi-lagi Dahi menghindar Dan gak mau Ngejawab pertanyaan itu Karena hal itu Lagi-lagi Guiju bilang Sebenarnya kamu itu siapa Kenapa cuma kamu Yang bisa aku selamatkan Di masa lalu Nah disini Dahi marah Katanya Dia juga gak tahu Nah tiba-tiba aja Guiju kembali lagi Ke masa pas dia Nanyain kejadian kebakaran Sebelumnya ke Dahi Dia ngelihat dirinya Udah ninggalin Dahi Ternyata Dahi ini Ngelihat lagi ke belakang Nah pas itu Dahi yang kesal Tiba-tiba berhenti di jalan Karena tali sepatunya lepas Nah disini Guiju ngebantuin Untuk ngikatin tali sepatunya Akhirnya Guiju bisa ngambil kesimpulan Kalau Dahi ini sebenarnya Gak kuat Untuk nyeritain Kejadian waktu itu Pas kembali ke masa yang sekarang Dahi juga bilang Kalau dia gak bisa Nyeritain traumanya Segampang itu Ternyata Meski ibu Bok sudah ragu Tentang Dahi Ayahnya masih mendukung Penuh Dahi sama anaknya Karena tahu Guiju ini kekuatannya Bisa kembali Kalau lagi sama si Dahi Ketika ayahnya Nyur Guiju Untuk nelpon Dahi Tiba-tiba aja Guiju udah hilang Dan kembali lagi Kesaat masa mereka berciuman Tapi kali ini Guiju memilih Untuk keluar dari kamar Dan akhirnya Dia ngeliat Ina masuk ke ruang Penyimpanan keluarga Dan disinilah Dia tahu Kalau ternyata Yang ngambil jam itu Adalah si Ina Sedangkan Dahi Datang ke sekolah Ina Untuk ngantarin Sepatu Ina Tapi disitu Gak ada yang kenal Sama Ina Pas ketemu Sama Herin Dan juga Ina Dahi ngeliat Kalau si Herin ini Pakai jam tangannya Ibu Bok Dan juga sepatunya Si Ina Dahi yang benaran Sayang sama Ina Akhirnya Nganjak Ina Untuk ngomong Kalau si Herin itu Cuma mau Memanfaatkan si Ina Tapi Ina Ngerasa Kalau dia Cuma punya teman Si Herin Jadi dia Kayak gak mau Dinasehatin Padahal Dahi Cuma mau Ngebantuin dia Bahkan Ina Ngancam Kalau dia bakal Nyebarin ke seluruh orang Kalau Dahi ini Adalah penipu Ina Menyebutkan semua Masa lalu Dahi Dan juga menyebutkan Rencana busuk Dari keluarga Dahi Nah disini Dahi cemas Dan akhirnya Dahi tahu Kalau kekuatan Ina Bisa baca pikiran Seseorang Dahi yang ketahuan Langsung nelpon Pamannya Dan bilang Kalau mereka itu Salah sasaran Pas dia lagi ketakutan Malah ada Guiju Dan Guiju juga Ngikutin dia Akhirnya Dia lari dan Sembunyi Di suatu ruangan Dahi Masuk ke sebuah aula Terus masuk lagi Kedalam satu gudang Yang ada Di dalam aula itu Dan dia Akhirnya terkunci Karena tiba-tiba Aja petugas sekolah Ngunci ruangan itu Sadar dia terkunci Akhirnya dia Mau menelpon Pamannya Untuk minta jemput Tapi waktu itu HPnya lobet Pamannya Waktu itu juga Mau ngejemput Dilarang sama Ibu Dahi Lagi-lagi Trauma Dahi Kembali Terulang Waktu kejadian Kebakaran Pas dia di sekolah Ditambah lagi Suasana gudang Di aula itu Benar-benar mirip Sama suasana gudang Di sekolahnya Dahi berusaha Untuk melepas Terali jendela gudang itu Dan kejadian itu Sama persis Sama kejadian Pas kebakaran Dia mau keluar Tapi gak bisa Pas Dahi terjatuh Dan terduduk lemah Ingatan dia Pas dia masih di sekolah Lagi-lagi kembali Jadi ceritanya Dahi ini juga Terundung di sekolahnya Sama teman-temannya Di hari kebakaran itu Dahi ini dikurung Di gudang sekolah mereka Di lantai 5 Sama temannya Cuma gara-gara Alasan temannya ini Bosan Dan kebetulan aja Pas Dahi lagi dikurung ini Terjadilah kebakaran Waktu itu Alarm sekolah berbunyi Tapi gak ada yang percaya Kalau itu kebakaran Karena alarm mereka Emang sering rusak Makanya pas kebakaran ini Banyak sekali korban jiwa Ditambah lagi Gudang sekolah mereka itu Emang udah tua Sampai akhirnya Api udah besar Dan asap udah naik Kemana-mana Barulah orang-orang ini Berlarian untuk keluar ruangan Teman Dahi yang waktu itu Ngurungin Dahi Sebenarnya keingat sama Dahi Tapi takut Dan akhirnya Melarikan diri sendiri Asap yang udah mulai Masuk ke ruangan Tempat Dahi dikunci Akhirnya bikin Dahi Cemas dan kesusahan Untuk bernapas Waktu itu Dahi berusaha Untuk melepaskan Trali sekolah mereka Dan pengen kabur Tapi semuanya sia-sia Saat Dahi udah cemas Dan udah lemas Kekurung di ruangan itu Tiba-tiba aja Guiju datang Untuk menyelamatkan dia Ngeliat Guiju Tangisan Dahi Langsung pecah Dan bilang Kalau kejadian itu Persis sama Kejadian waktu dia di SMA Dahi bilang Waktu itu Dia juga kekurung Di gudang sekolahnya Nah disini Guiju ini Langsung ingat Waktu dia kembali Ke masa lalu Dia tuh pernah Ngedenger Satu siswa Yang minta tolong Ke seniornya Menyelamatkan Anak yang kekurung Di gudang Guiju yang langsung Ngeh Dan bilang ke Dahi Apa waktu itu Gudangnya di lantai 5 Dan Dahi bilang Kok kamu bisa tahu Jadi Guiju ngerasa Kalau si Dahi Selama ini Nggak bohong Dan benar-benar Dia yang menyelamatkan Dahi Pas dia masih di SMA Meski Guiju udah bilang Kayak gitu Tapi Dahi ini tahu Kalau yang menyelamatkan dia itu Bukan Guiju Karena waktu dia diselamatkan Dia ngelihat di leher laki-laki itu Ada kayak bekas luka Sedangkan Guiju Nggak punya bekas luka Di lehernya sama sekali Karena merasa akhirnya Kekuatan itu berguna Untuk orang lain Guiju jadi semangat Sedangkan Dahi yang ketakutan Dengan kekuatan keluarga mereka Memilih melarikan diri Ketika Guiju Tengah menerima telepon Dari guru Ina Di sauna Dahi menceritakan Semua kekuatan super Dari keluarga Bok Tapi Nggak ada yang percaya Pamannya Dan juga ibunya Nggak percaya Dan Dahi bilang Kalau dia mau berhenti Nggak mau lagi nipu Keluarga itu Dan nggak mau lagi tinggal Di rumah keluarga Bok Tapi kali ini Ibunya Dahi ini Nggak maksa Dan menerima Keputusan Dahi Untuk berhenti Sementara itu Sepulang sekolah Guiju ngajakin Ina Untuk ngomong Tapi seperti biasa Ina nggak mau Nenggubris kata-kata Dari ayahnya Apalagi Ayahnya udah Mengacaukan Pertemanan dia Di sekolah Jadi Guiju Datang ke sekolah Untuk mengambil Jam tangan Yang dicuri Sama si Ina Akhirnya Temannya si Herin Itu jadi Nganggap Kalau si Ina ini Nganggap dia Adalah perundung Ina yang kesal Sama ayahnya Jadi nggak mau Diajak ngomong Sama ayahnya Dia malah nanyain Kemana si Dahi Katanya Dia cuma mau Ngomong sama si Dahi Ketika sampai rumah Guiju mencari Dahi Di kamarnya Tapi Dahi nggak ada Akhirnya Dia pergi ke sauna Di situ Dia bantuin Ibunya Dahi Ngangkat pakaian-pakaian Tapi jadinya Bukan malah Ngebantuin Dia malah Jadi ngeberantakin Akhirnya Pas dia keluar Dia coba Untuk telpon Dahi lagi Tapi nggak ada Jawaban Dan akhirnya Paman Dahi Menunjukkan Keberadaan Dahi Di belakang sauna Guiju ngajakin Dahi Untuk santai di cafe Sambil ngobrol Intinya Guiju bilang Kalau dia Nggak bakal Dicurigain lagi Sebagai pencuri lagi Karena ternyata Yang ngambil jam tangan Ibu Bok Itu adalah Ina Guiju ngajakin Dahi Untuk pulang Ke rumah Bok lagi Tapi Dahi Menolak Dan bilang Kalau dia Sebagai orang normal Nggak bisa Jadi satu sama keluarga Yang bahkan Punya kekuatan super Dahi minta Supaya Guiju Sampaikan salam Perpisahan dari dia Untuk seluruh keluarga Bok Dan dia juga minta Guiju supaya Bawa semua Barang-barangnya Guiju yang mulai Jatuh cinta sama Dahi Akhirnya Membenahi dirinya Dengan rajin olahraga Bersih-bersih kamarnya Bahkan dia juga Masak untuk Ina Meskipun Ina Itu nggak pernah Nganggap Keesokan harinya Guiju lagi-lagi Datang ke sauna Menemui Dahi Guiju bilang Kalau Ina juga Nungguin Dahi Untuk pulang Tapi Dahi Nggak mau Ngegubris Malah dia nanyain Kemana barang-barang Punya dia Yang dia minta sebelumnya Namun Bukannya koper Pakaian Dahi Yang dibawa sama Guiju Guiju malah bawa Tang yang biasa Digunakan Dahi Untuk menyalakan Dan juga Mematikan kompor Meski Dahi ini Nggak memperdulikan Guiju Tapi Guiju Tetap aja Berusaha Untuk mengambil hati Dahi Dia bilang Kalau dia Nggak bakal pulang Kalau Dahi Belum mau ikut Sama dia Akhirnya Dahi Menuruti permintaan Dari Guiju Untuk menemui Ina Pas ketemu Sama Ina Ina bilang Kalau yang mengadu Dia nyuri jam tangan Neneknya itu Pasti Dahi Tapi Dahi itu Nggak ngejawab langsung Dia malah minta Ina Untuk baca pikirannya Tapi Ina bilang Kalau dia Nggak bisa Baca pikiran orang Kalau dia pakai kacamata Dan juga dari jarak jauh Ina juga menjelaskan Kalau Herin itu Bukan temannya Yang merundung dia Di sekolah Justru teman baiknya Makanya Dia juga Mau ngasih hadiah Ke Herin Setelah ketemu Sama Ina Dahi ngejelaskan Sama Guiju Kalau sebenarnya Ina itu Nggak dirundung Dahi juga Mengingatkan Untuk tidak Melibatkan dia lagi Karena yang dibutuhkan Sama Ina itu Adalah ayahnya Bukan Dahi Tapi Guiju Malah bilang Kalau dia itu Butuh Dahi Karena kekuatannya Muncul Cuma pas ada Dahi Dan bisa tahu Kalau Ina yang mencuri Jam tangan itu Berkat dia Kembali lagi Kemomen masa lalu Yang ada Dahi Sedangkan di sauna Donghi lagi Mata-matain Keluarganya Dahi Atas perintah Dari ibu Bok Dan disitu Dia melihat Si Grace Lagi berbincang Sama ibunya Dahi Dan juga Ngomongin Soal Dahi Donghi yang Waktu itu Mau mengejar Grace Tapi ditahan Sama ibu Dahi Dan dia juga Bilang Kalau dia Mau memijat Si Donghi Dan bisa Bikin Berat badan Donghi ini Jadi turun Ajaibnya Donghi Emang benar-benar Mengalami Penurunan Berat badan Seketika Setelah dipijat Sama ibunya Dahi Pas dia Mau bayar Ditolak Sama Ilhong Dan dia bilang Tolong Sampaikan Ke ibu Bok Kalau dia Nggak bakal Nginjinin Dahi Kembali lagi Ke rumah itu Kalau belum Menikah secara Resmi Ketika sampai rumah Donghi langsung Bilang ke keluarganya Kalau ternyata Grace itu Udah bersekongkol Sama Dahi Ibu Bok Makin khawatir Karena mendengar Cerita dari Donghi Tapi Guiju Junho 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 Malah Ngajak Ina Untuk Ikutan Ina Juga Merasa Iri Sama Anak Kecil Yang Masih Punya Ibu Dan Ayah Bahkan Sangat Romantis Nah Pas saat Dia Lagi sedih Junho Datang Untuk Ngasih Permen Kapas Setelah Disusul Sama Herin Yang Minta Si Ina Ini Ngajak Junho Ke Komedi Putar Katanya Herin Ini Mau Menyatakan Cinta Ke Junho Tapi Setelah Diajak Sama Ina Ke Komedi Putar Ternyata Herin Datangnya Lama Nah Karena Datangnya Lama Jadinya Disini Si Junho Menyatakan Cintanya Ke Ina Dan Disitu Herin Mendengar Semuanya Sedangkan Guiju Lagi-lagi Datang Bahkan Meninggalkannya Untuk Masuk Kedalam Guiju Mengikuti Dahi Dan Dia Bilang Kalau Dia Mau Minta Diajari Masak Sup Rumput Laut Karena Ina Sama Dia Suka Makan Sup Rumput Laut Ibunya Dahi Yang Mendengar Perkataan Dari Guiju Itu Tiba-tiba Aja Ngasih Banyak Bawang Untuk Dikupasin Sementara Itu Ibu Bog Dan Suaminya Datang Untuk Sekedar Bersilaturahmi Jadi Walaupun Ibu Bog Ini Sebenarnya Udah Ragu Dan Udah Nggak Suka Sama Dahi Karena Ngerasa Dahi Itu Penipu Tapi Mereka Ini Ngerasa Kalau Cuma Dahi Yang Bawa Kekuatan Keluarga Mereka Kembali Jadinya Dia Pura-pura Baik Tapi Pas Sampai Disitu Malah Ibu Bog Dibikin Shock Karena Ngelihat Guiju Ngupasin Bawang Jadinya Karena Itu Ibu Bog Ini Hampir Pingsan Akhirnya Sama Bek Ilhong Diajak Untuk Istirahat Di Ruang Sauna Tapi Ibu Bog Nggak Mau Karena Tempatnya Kayak Kumu Jadinya Ditolak Ibu Bog Bilang Kalau Dia Mau Pulang Aja Tapi Sebelum Pulang Dia Bilang Kalau Mau Mendaptarkan Pernikahan Nah Ibu Dahi Alias Ilhong Yang Mendengar Kalau Ibu Bog Mau Mendaptarkan Pernikahan Mereka Jadinya Senang Dan Bahkan Nawarin Pijatan Untuk Ibu Bog Setelah Dipijat Ibu Bog Akhirnya Tertidur Sementara Nungguin Ibu Bog Tertidur Mereka Makan Bersama Tapi Disini Dahih Khawatir Karena Dia Takut Ibu Bog Memimpikan Hal Yang Enggak Enggak Pas Mereka Lagi Asik Makan Tiba Tiba Aja Ibu Bog Teriak Ibu Bog Yang Bangun Dari Tidurnya Itu Tiba Tiba Kaya Orang Ketakutan Dan Kaya Orang Yang Cemas Tanpa Basa Basi Dia Ngajak Suami Dan Juga Anaknya Untuk Segera Pulang Dengan Memasang Muka Yang Jutek Pas Sampai Rumah Ibu Bog Bilang Ke Guiju Untuk Memutuskan Hubungannya Sama Si Dahih Dan Jangan Lagi Datang Kesitu Tapi Guiju Enggak Mau Karena Dengan Membawa Bunga Kesukaan Dahih Disini Guiju Melamar Dahih Dan Mengajak Dahih Menikah Katanya Mimpi Dari Ibu Bog Semalam Itu Isinya Tentang Pernikahan Mereka Mengetahui Kalau Misi Mereka Akhirnya Berhasil Keluarga Ini Kayak Senang Minum Bir Merayakan Keberhasilan Mereka Setelah Tidur Dahi Terima Pesan Dari Inah Yang Isinya Selamat Ya Penipu Atas Pernikahan Tanpa Harus Menunggu Lama Akhirnya Pernikahan Mereka Digelar Dengan Sangat Meriah Dan Mewah Tapi Tanpa Ada Tamu Undangan Satupun Sebelum Pernikahan Dimulai Ayah Guiju Masuk Kedalam Kamarnya Dahi Dan Menceritakan Bagaimana Awalnya Guiju Ini Kehilangan Kekuatannya Ibu Guiju Juga Bilang Keguiju Kalau Ini Bakalan Sakit Anggap Kamu Lagi Buka Plaster Luka Sedangkan Heirin Datang Menemui Ina Dan Mengembalikan Semua Barang Barang Ina Termasuk Jemtangan Yang Dihadiakan Sama Ina Di lain Sisi Ilhong Kaya Manis Manis Ke Ibu Bok Karena Ngerasa Mau Dapat Besan Orang Kaya Dia Menawarkan Mau Mijitin Ibu Bok Lagi Tapi Ibu Bok Nggak Mau Ibu Bok Juga Bilang Makasih Atas Pas Ina Mau Mengembalikan Jam Tangan Neneknya Ketempat Semula Lagi-lagi Ditangkap Besa Sama Neneknya Dan Neneknya Bilang Kalau Kamu Ngelakuin Ini Karena Kamu Takut Ayahmu Menikah Lagi Tenang Aja Karena Ayahmu Nggak Bakal Direbut Sama Siapa-siapa Sedangkan Di pusat Kebugaran Dong Nakut-nakutin Si Grace Jadi Dia Bilang Ke Grace Kalau Nanti Dia Bakal Menggagalkan Pernikahan Guiju Dan Juga Dahi Karena Dia Udah Punya Bukti Kalau Dahi Itu Adalah Penipu Dia Menemukan Narkoba Di Kamar Dahi Tapi Grace Menjawab Dengan Santai Kalau Dahi Nggak Mungkin Bawa Narkoba Tapi Yang Dia Bawa Itu Obat Tidur Nah Dari Situ Dong He Langsung Tahu Kalau Ternyata Yang Dipakai Sama Dahi Itu Obat Tidur Dong He Segera Lari Ke Rumahnya Untuk Nyari Barang Bukti Itu Dan Diikuti Sama Si Grace Pas Grace Mau Ngasih Tahu Ke Ilhong Dia Tuh Ditegur Sama Ibu Bok Ibu Bok Bilang Ke Grace Kalau Dia Kenal Sama Si Grace Karena Pernah Melihat Si Grace Di Dalam Mimpinya Waktu Itu Dong He Sibuk Menggeledah Kamar Dahi Sementara Itu Pernikahan Akan Segera Dimulai Disini Dahi Tampil Sangat Cantik Menawan Sampah Bikin Semua Orang Terkagum Kagum Dan Ibu Bok Bilang Persis Kayak Yang Ada Di Dalam Mimpinya Tapi Waktu Itu Dahi Teringat Lagi Cerita Dari Ayah Guiju Yang Bilang Kalau Guiju Ini Mengalami Depresi Yang Sangat Parah Dan Akhirnya Dia Bangkit Kembali Karena Dia Punya Semangat Karena Akhirnya Dia Bisa Menggunakan Ilmunya Terhadap Si Dahi Dari Situ Dahi Mulai Ngerasa Ragu Untuk Terus Melanjutkan Aksi Penipuannya Sementara Itu Dong He Berhasil Menemukan Obat Tidur Yang Disimpan Dahi Dan Waktu Dia Mau Ngasih Itu Ke Keluarganya Tiba Tiba Aja Grace Mencegah Dan Menghalangi Jalannya Disini Terjadilah Pergelutan Sampai Akhirnya Dong He Terjatuh Grace Dibuat Shok Karena Melihat Si Dong He Melayang Sementara Itu Sambil Berjalan Wuju Bilang Kedahi Coba Lihat Di Sekeliling Apakah Dia Kembali Lagi Ke Momen Itu Karena Dia Bakal Mengingat Momen Saat Itu Sebagai Momen Bahagia Dalam Waktu Yang Sangat Lama Mendengar Hal Tersebut Dahi Melepaskan Gandengan Tangan Gwuju Dan Mengakui Bahwa Dirinya Adalah Penipu Setelah Mengatakan Semua Kebenaran Dahi Pergi Meninggalkan Acara Pernikahan Sedangkan Ibu Bok Tersenyum Karena Hal Itulah Yang Dia Lihat Di Dalam Mimpinya Setelah Ditipu Dahi Gwuju Terus Kembali Ke Masa Lalu Saat Momen Bersama Dahi Bong He Dia Memberikan Cincin Keluarga Mereka Yang Didapat Dari Dahi Dan Itu Membuat Ibu Bok Semakin Benci Dengan Dahi Kembali Kegu Melihat Dirinya Dulu Yang Ingin Memastikan Pada Dahi Kalau Peristiwa Dirinya Menyelamatkan Dia Saat Kebakaran Bukanlah Tipuan Dahi Dahi Terdiam Dan Gwuju Bilang Kalau Itu Mungkin Temannya Yang Meninggal Untuk Menyelamatkan Dahi Namun Dahi Malah Tumbuh Jadi Penipu Namun Di Momen Itu Dahi Bisa Melihat Gwuju Yang Dari Masa Depan Di Tempat Sauna Ibu Bek Marah Kedahi Karena Menggagalkan Rencana Mereka Namun Dahi Bilang Dia Ingin Berhenti Dan Bilang Jika Ibu Bek Tak Terima Dia Boleh Membunuh Dia Saja Setelah Dahi Dikurung Di Kamarnya Paman Memberitahu Ibu Bek Kalau Mungkin Saja Dahi Berhenti Karena Memang Betul Keluarga Bok Punya Kekuatan Dan Grace Juga Membenarkan Itu Karena Dia Telah Melihat Kekuatan Bong He Ibu Bek Pun Akan Percaya Jika Melihatnya Sendiri Sedangkan Guijo Yang Galau Terus Terusan Kembali Ke Semua Momen Yang Ada Dainya Dan Karena Itu Keluarganya Jadi Bingung Kenapa Itu Terjadi Namun Ibu Bok Lebih Fokus Untuk Hati-hati Dengan Rencana Ibu Bek Di Sekolah Ina Kembali Menyendiri Lalu Junwo Mengajaknya Makan Namun Ina Menolak Kalau Dengan Junwo Kemudian Heirim Dan Yang Lainnya Datang Mengajaknya Makan Dan Ina Sangat Kaget Namun Saat Heirim Melepas Kacamatanya Dia Jadi Lihat Pikiran Heirim Memintanya Untuk Pergi Saja Ina Takut Dan Kabur Dia Juga Teringat Kenangan Dengan Ibunya Yang Ternyata Kecelakaan Itu Adalah Kemauan Bundir Dari Ibunya Setelah Ina Tersadar Karena Hampir Tertabrak Namun Karena Tak Pakai Kacamata Dia Jadi Bisa Lihat Pikiran Banyak Orang Yang Membuatnya Takut Di Rumah Kakek Ina Dapat Kabar Ina Menghilang Ia Melapor Ke Ibu Bok Namun Ia Diusir Dan Begitu Juga Gwiju Dia Masih Sibuk Kembali Kemasa Lalu Gwiju Kembali Ke Banyak Masa Lalu Yang Ada Dahinya Dan Saat Kembali Dia Panik Mendengar Kabar Hilangnya Ina Sedangkan Ina Ia Malah Datang Ke Sauna Dan Ibu Beg Membawanya Masuk Ibu Beg Tahu Semua Kekuatan Keluarga Bok Namun Dia Ingin Ina Menunjukkan Kekuatannya Namun Ina Dengan Cerdik Terus Menutupi Matanya Agar Tak Ketahuan Setelahnya Dahi Dipanggil Untuk Menemui Ina Ibu Beg Penasaran Kekuatan Ina Namun Dahi Bilang Dia Tak Punya Kekuatan Lalu Ibu Beg Bilang Dahi Diberi Kesempatan Kedua Dan Harus Bisa Memanfaatkan Keluarga Bok Dan Mengambil Uam Mereka Dahi Kemudian Bertanya Kenapa Ina Nekat Datang Ketempatnya Dan Kenapa Kacamatanya Menghilang Ina Bilang Dia Datang Karena Hanya Dahi Yang Berani Dia Tatap Tanpa Rasa Takut Dia Juga Bilang Ayahnya Terus Pergi Ke Masa Lalu Dan Membuat Dahi Jadi Malu Jadinya Ina Pikir Dahi Mencintai Ayahnya Namun Dahi Langsung Mengajaknya Beli Kacamata Saat Itu Ibu Beg Kembali Ingen Memastikan Kekuatan Ina Dan Akhirnya Mereka Saling Tatap Namun Dahi Langsung Membawa Ina Pergi Dahi Membelikan Ina Kacamata Baru Namun Dia Harus Menghabiskan Banyak Uangnya Kemudian Mereka Keluar Dan Guiju Sudah Menjemput Nya Namun Sebelumnya Ina Bilang Dia Sempat Melihat Pikiran Ibu Beg Yang Ingin Mengetes Kesetiaan Dahi Setelahnya Guiju Marah Namun Ina Bilang Kalau Dia Yang Mendatangi Dahi Dan Bilang Dahi Bukan Orang Jahat Setelah Memasukkan Ina Ke Mobil Guiju Bertanya Lagi Ke Dahi Kebenaran Tentang Peristiwa Kebakaran Di SMA Karena Itu Merenggut Nyawa Temannya Dia Juga Bilang Kalau Dia Akan Melupakan Dahi Untuk Selamanya Namun Saat Guiju Pergi Dahi Didatangi Guiju Dari Masa Depan Dan Minta Untuk Menghentikan Dirinya Melihat Keanehan Dahi Guiju Dan Ina Dibuat Sangat Bingung Guiju Tanya Apa Itu Dirinya Dan Ina Langsung Menyampaikan Pesan Guiju Masa Depan Untuk Menyelamatkan Bong He Guiju Telepon Bong He Namun Dia Baik-baik Saja Namun Dahi Tak Peduli Yang Penting Dia Sudah Menyampaikan Pesannya Namun Guiju Kesal Karena Dahi Grace Ada Guiju Yang Menahannya Namun Disana Ada Dahi Dan Dia Melihat Grace Dan Bong He Langsung Pingsan Saat Melihat Dahi Grace Dan Paman Juga Ada Disana Mereka Membawa Bong He Ke Rumah Sakit Dan Ternyata Dokter Bilang Dia Hanya Kekurangan Nutrisi Sedangkan Ina Dan Dahi Menunggu Di Luar Ina Bingung Kenapa Dahi Tahu Bibiknya Akan Dalam Bahaya Bisa Melihat Dan Menyentuh Guiju Dari Masa Depan Dan Itu Membuat Ina Takjub Bong He Dia Tersadar Dan Menelpon Ibunya Dan Bilang Ina Diculik Dahi Dan Saat Dia Terjatuh Dahi Juga Ada Disana Namun Guiju Datang Dan Menjelaskan Dahi Yang Menolong Bong He Namun Disana Paman Juga Menguping Ibu Bok Sangat Kesal Dan Buru-buru Ke Ina Dahi Tak Membalas Dan Menahan Emosi Namun Dia Memperingatkan Bubok Walau Mereka Punya Kekuatan Ibunya Akan Tetap Melawannya Setelahnya Ina Bilang Dia Yang Mendatangi Dahi Dia Juga Bilang Kalau Dahi Bisa Melihat Guiju Dari Masa Depan Sedangkan Dahi Dijemput Pamannya Ibu Bok Kesal Ke Suaminya Yang Tak Memberitahunya Dari Awal Namun Suaminya Bilang Dia Hanya Ingin Memastikannya Dulu Karena Dia Tak Punya Kekuatan Dan Itu Caranya Membantu Ibu Bok Namun Bok Tetap Tak Peduli Dengan Suaminya Karena Itu Suami Bok Menjadi Galau Guiju Dia Mendatangi Bong He Untuk Memastikan Keadaannya Dan Bong He Dia Mengucapkan Terima Kasih Ke Guiju Di Luar Ina Memuji Ayahnya Yang Bisa Menggunakan Kekuatannya Untuk Menolong Orang Lain Dia Juga Minta Ayahnya Menolong Dahi Yang Mungkin Sedang Susah Dan Bilang Ada Alasan Khusus Dahi Membongkar Penipuannya Guiju Yang Ragu Tetap Kemasa Lalu Dan Mendatangi Dahi Dan Bilang Dahi Menyelamatkannya Dari Tipuan Bubek Namun Tiba-tiba Bubek Datang Dan Menampar Dahi Dan Membawanya Paksa Kembali Ke Dahi Ibu Bubek Kesal Dahi Merahsiakan Kalau dirinya Bisa Melihat Guiju Yang Dari Masa Depan Namun Tiba-tiba Guiju Datang Dan Ingin Mengajak Bubek Bekerja Sama Guiju Ingin Bubek Membiarkan Dia Dan Dahi Bekerja Sama Karena Guiju Butuh Dahi Untuk Memaksimalkan Kekuatannya Dahi Bertanya Apa Mau Guiju Dan Guiju Bilang Dia Mau Bersama Dengan Dahi Namun Dahi Bilang Semua Sudah Berakhir Guiju Pun Bilang Akan Mengubahnya Dan Kembali Ke Masa Lalu Guiju Kembali Kesaat Dia Menjemput Ina Dan Inilah Alasan Guiju Menemui Ina Di Masa Lalu Dengan Wajah Yang Tersenyum Kembali Saat Guiju Bernegosiasi Dia Menawarkan Pandangan Masa Depan Tentang Lotre Saham Properti Dan Kripto Namun Keluarga Bek Lebih Tertarik Memanfaatkan Kekuatan Keluarga Bok Untuk Mendapatkan Uang Namun Guiju Mempersilahkannya Dan Dahi Dia Tak Setuju Karena Melihat Kekuatan Guiju Sama Saja Seperti Melihat Hantu Kemudian Kembali Ketika Guiju Kembali Ke Masa Lalu Bu Bek Marah Dahi Melepaskan Guiju Namun Dahi Bilang Dia Ingin Melupakan Guiju Dan Dia Pun Jujur Kalau Dia Jatuh Cinta Ke Guiju Dan Itulah Alasannya Membatalkan Rencana Mereka Dan Untuk Itu Dia Minta Bantuan Bubek Untuk Menjauhkan Dia Dan Guiju Sementara Ayah Dia Baru Pulang Dari Klub Dan Masuk Secara Diam-diam Namun Bubok Tak Menyadari Keanehannya Karena Sibuk Dengan Mimpinya Di Sauna Guiju Kembali Mendatangi Dahi Bahkan Dia Ikut Menjadi Pekerja Di Sana Dan Dia Juga Tanpa Ragu Ikut Makan Dengan Mereka Kemudian Grace Ingin Meminta Guiju Ke Masa Lalu Untuk Melihat Nilai Saham Namun Dia Gagal Karena Minggu Lalu Adalah Momen Gagalnya Pernikahannya Disini Dahi Merasa Tak Nyaman Karena Keluarganya Dan Guiju Terus Makin Dekat Lalu Dia Menjatangi Target Untuk Dia Tipu Dan Guiju Memperhatikannya Disini Dahi Menunjukkan Triknya Menjatuhkan Minuman Sama Seperti Yang Dia Buat Ke Guiju Guiju Pun Langsung Mendatanginya Dan Bilang Dia Adalah Suami Ketiga Dari Dahi Dan Membawanya Pergi Walau Tahu Dia Ditipu Namun Guiju Tetap Menganggap Kalau Tipuan Dahi Terlihat Sangat Tulus Namun Dahi Dibilang Itulah Triknya Lalu Dia Menunjukkannya Lagi Dengan Pria Random Namun Sial Ternyata Pria Itu Beristri Dan Sangat Galak Melihat Itu Guiju Datang Dan Langsung Membawa Dahi Kabur Setelahnya Guiju Mengajak Dahi Makan Namun Dia Ditolak Lalu Bahas Tentang Kerjasama Dan Dahi Memberi Tawaran 10 Juta Won Dan Guiju Pun Menyanggupinya Mereka Makan Di Tempat Mereka Mabuk Dulu Disini Dahi Mengingatkan Guiju Jangan Besar Kepala Dan Mengira Kekuatannya Bisa Menyelamatkan Orang Dan Luarga Bek Adalah Pilihannya Dan Tak Usah Membantunya Guiju Lalu Bilang Coba Ingat Momen Bahagia Saat Kecil Saat Kau Pertama Kali Makan Es Krim Sama Seperti Guiju Yang Bahagia Saat Pertama Orang Lain Mendengar Itu Dahi Bingung Kenapa Guiju Sangat Ingin Menolong Orang Dan Tiba Tiba Guiju Pun Menghilang Guiju Kembali Kemomen Pertama Dia Menjadi Pemadam Dan Harus Terluka Karena Ingin Menolong Korban Dan Disana Temannya Yongjin Terus Memarahinya Karena Teledor Namun Di Momen Itu Ada Bubek Dan Guiju Mengikutinya Jadi Itu Adalah Momen Kematian Ayah Membayar Hutang Ayah Melihat Itu Guiju Memberi Penghormatan Lalu Dengan Lembut Dia Memegang Dahi Dan Dahi Akhirnya Bisa Melepas Kesedihan Yang Dia Tahan Kembali Ke Sauna Bubek Kesal Dahi Menjalankan Rencana Tanpa Perintah Namun Dahi Bilang Dia Ingin Melupakan Guiju Bubek Pun Bilang Kalau Kedua Keluarga Harus Berbincang Untuk Masalah Mereka Di Rumah Dahi Sedangkan Bubok Terus Memimpikan Dahi Yang Memakai Cincin Keluarganya Sedangkan Ayah Dia Asik Berdansa Dengan Wanita Mudanya Yang Sangat Perhatian Ke Dia Namun Sial Suami Wanita Itu Datang Dan Akan Menuntut Ayah Di Jim Dong He Berhasil Menemukan Pelaku Yang Mendorong nya Dan Kebetulan Gris Datang Dan Tanpa Rasa Bersalah Dong He Pun Langsung Mengejarnya Gris Memohon Pada Dong He Untuk Tak Mendorong nya Dong He Melepas Dia Dan Minta Bantuan Gris Kembali Ke Sauna Guiju Kembali Datang Namun Dahi Selalu Menjauh Bubek Pun Menyuruh Paman Untuk Mengawal Dahi Agar Menemani Guiju Sepanjang Jalan Dahi Terus Mengelak Sambil Paman Mengikuti Mereka Melihat Kesunyian Paman Ingin Menghibur Dengan Kebahagiaannya Adalah Melihat Dahi Bahagia Lalu Dia Memanggil Paman Dahi Dengan Sebutan Kakak Dan Mengajaknya Membeli Es krim Kesukaan Dahi Dan Meninggalkan Dahi Di sana Paman Menemani Guiju Sampai Keluar Kota Untuk Beli Es krim Sampai Di sana Guiju Meminjam Mangkok Es krim Karena Tak Bisa Dibungkus Dan Dia Juga Minta Paman Membeli Tiket Pulang Lalu Melihat Namun Tiba-tiba Guiju Tidak Ada Jadi Guiju Kembali Kemomen Dahi Ditinggalkan Dan Memberikan Es krim Itu Kedahi Jadi Kenapa Es krim Itu Jadi Kesukaan Dahi Jadi Dulu Dia Lapar Dan Mencuri Roti Namun Ada Ibu Yang Membayar Rotinya Dan Juga Membelikannya Es krim Namun Karena Itu Dahi Bingung Dia Mendapatkan Kebahagiaan Namun Dengan Cara Menjual Kesedihannya Dia Juga Kesal Ke Orang Yang Menolongnya Saat Kebakaran Yang Membuat Dia Jadi Penipu Lagi Dia Juga Minta Guiju Mengambil Barang Berharga Yang Ditinggal Di Rumahnya Yaitu Cincin Orang Yang Menyelamatkannya Dan Guiju Pikir Itu Sahabatnya Kemudian Guiju Memberikan Nomor Lotri Yang Akan Keluar Sebagai Ganti Uang 10 Juta Won Yang Diminta Oleh Dahi Dan Minta Itu Dipakai Bayar Hutang Ke Bubek Dan Dahi Tak Perlu Lagi Menjual Kesedihan Untuk Kebahagiaannya Setelahnya Guiju Menemui Paman Dan Paman Dibuat Kebingungan Bahkan Dia Seperti Gila Tak Bisa Memahami Apa Yang Dia Saksikan Dari Guiju Sementara Dahi Sangat Kaget Lotrinya Benar-benar Keluar Besoknya Jian Melihat Mobil Mewah Dan Mengingatkannya Dengan Dong He Padahal Itu Grace Dan Grace Juga Menyemprotkan Farpum Dan Jian Kembali Teringat Dengan Dong He Yang Dulu Sangat Cantik Dan Dia Masih Culun Setelahnya Dong He Datang Dan Jian Sangat Senang Ternyata Semuanya Adalah Rencana Dong He Dan Grace Jian Mengingatkan Lagi Tentang Pernikahan Dan Dong He Sangat Senang Namun Dia Kembali Sedih Ternyata Jian Mau Menikah Hanya Karena Hadiah Gedung Karena Itu Dong He Sedih Dan Kembali Olahraga Ekstrim Melihat Itu Grace Memerhentikannya Dan Membawanya Ke Sauna Disana Dong He Lebih Tenang Dan Grace Bilang Akan Membantu Dong He Menurunkan Berat Badannya Namun Dengan Imbalan Hadiah Gedung Dibagi Dua Dong He Senang Namun Dia Mengingatkan Kalau Dia Membenci Grace Di Sekolah Di Grup Chat Ina Semua Orang Tiba-tiba Keluar Dan Dia Juga Tiba-tiba Ditabrak Bahkan Anak-anak Itu Pura-pura Tak Menganggap Ada Kehadiran Ina Namun Paman Datang Dan Membuat Pembuli Itu Takut Ina Bertanya Dimana Dahi Dan Paman Membawanya Ke Sauna Paman Bilang Dahi Lagi Ke Pasar Melihat Dahi Bosan Karena HP-nya Rusak Paman Mengajak Dahi Bermain Dan Dahi Terpancing Dan Ikut Bermain Diluar Dong-hi Pamit Pulang Dan Diikuti Kepulangan Dahi Namun Dahi Dan Bubek Kaget Melihat Ina Bisa Mengalahkan Paman Dan Itu Karena Dahi Menggunakan Kekuatannya Untuk Menebak Arah Tebakan Paman Dahi Mengira Kedatangan Ina Adalah Ulah Bubek Namun Bubek Bilang Mereka Datang Karena Mencari Hal Yang Tak Ada Di Rumah Mereka Dan Itu Adalah Kebahagiaan Bubek Juga Ingin Mendekatkan Dahi Dengan Guiju Karena Guiju Dan Dahi Saling Cinta Namun Dahi Terus Mengelak Bubek Bahkan Bilang Dia Membeli Rumput Laut Karena Menantunya Guiju Suka Rumput Laut Malam Harinya Dahi Menemui Undangan Bubok Bubok Memberi Mobil ke Dahi Untuk Menjauhi Anaknya Namun Dahi Malah Bilang Tolong Suruh Guiju Menjauhinya Bubok Kaget Mendengarnya Bahkan Dahi Memberikan Lauter Yang Dimenangkannya Ke Bubok Dan Bilang Itu Bantuan Guiju Dan Itu Juga Bayaran Agar Bubok Menjauhkan Guiju Darinya Dan Dahi Juga Memberikan Teh Tidur Agar Bubok Bisa Pakai Kekuatan Namun Bubok Bilang Itu Tak Efektif Dahi Pun Bilang Bubok Bisa Tidur Dan Mimpi Karena Sebuah Harapan Dan Bilang Loter Ini Bisa Membuat Bubok Penuh Harapan Di Rumah Ayah Terus Diteror Oleh Suami Dari Perempuan Yang Diklub Ayah Mencari Uang Dan Kebetulan Bubok Tertidur Dan Ada Loter Dahi Disana Dan Ayah Mengambilnya Lalu Guiju Datang Dia Mencari Cincin Yang Cincin Keluarga Mereka Yang Dicuri Dahi Guiju Pun Mengambil Cincin Itu Dan Tak Percaya Dahi Mencurinya Kemudian Dia Ke Ruang Berangkas Keluarga Namun Ternyata Cincin Itu Masih Ada Disana Dan Guiju Jadi Mengira Dialah Yang Menyelamatkan Dahi Di Kebakaran Dan Memberikan Cincin Itu Kemudian Dia Mendatangi Dahi Untuk Memastikannya Dan Dahi Bilang Memang Itu Cincin Penyelamatnya Yang Dia Berikan Saat Menolongnya Dan Minta Menyimpannya Dan Dari Mimpi Bubok Terlihatlah Kalau Pria Itu Adalah Guiju Bubok Mendapat Mimpi Buruk Akan Masa Depan Guiju Bubok Jadi Sangat Khawatir Dan Minta Agar Guiju Menjauhi Dahi Agar Dia Tidak Bahaya Guiju Pun Menjelaskan Tentang Cincin Mereka Yang Ternyata Tidak Dicuri Dahi Namun Melainkan Itu Merupakan Perbuatannya Yang Menyelamatkan Dahi Di Kebakaran Di SMA Namun Bubok Bingung Karena Dia Tak Pernah Memimpikan Masa Lalu Dan Terus Minta Agar Guiju Menjauhi Dahi Namun Guiju Meyakinkan Bubok Kalau Semua Akan Baik Baik Saja Karena Dahi Masih Selamat Dari Masa Depan Bubok Sungguh Tak Menyangka Kalau Hubungan Guiju Dengan Dahi Sudah Terjalin Sejak Dahulu Dan Itu Membuat Dia Berfikir Dahi Bisa Mengembalikan Kekuatan Keluarga Mereka Sementara Ayah Dia Menemui Suami Dari Wanita Selingkuhannya Dia Memberikan Kupon Lotre Senilai 2,3 Milyar Won Sebagai Bayarannya Namun Setibanya Dia Di rumah Bubok Sangat Marah Karena Bubok Menerima Foto Ayah Yang Berselingkuh Dan Ternyata Semua Itu Adalah Skenario Tipuan Dari Bubek Dan Juga Teman Temannya Ayah Berusaha Menjelaskan Kalau Dia Dijebak Namun Bubok Sudah Sangat Kecewa Dan Marah Ditambah Lagi Dia Tahu Kupon Lotrenya Dicuri Suaminya Ayah Menjelaskan Kalau Dia Hanya Ingin Minum Karena Itu Hobinya Yang Sudah Lama Tak Dilakukan Karena Mengikuti Kebahagiaan Yang Disalahkan Ayah Pun Jujur Kalau Kekuatan Bubok Membuat Ayah Harus Menjauh Dari Banyak Hal Untuk Mengikuti Mimpi Bubok Kemudian Bubok Memutuskan Agar Mereka Berpisah Dan Mengusir Suaminya Agar Dia Bebas Melihat Kakeknya Bawa Koper Ina Bertanya Namun Kakeknya Bilang Dia Mau Liburan Namun Dengan Kekuatannya Ina Tahu Kebenarannya Di Keluarga Bubok Dahi Kaget Kuponnya Ada Pada Keluarganya Namun Bubok Bilang Kalau Dia Akan Melakukan Segala Hal Jika Dahi Melakukan Sesuatu Yang Aneh Kembali Kedong Hi Dan Guiju Mereka Belum Tahu Kemana Ayah Mereka Ina Pun Bilang Ke Ayah Kalau Kakeknya Tidak Pergi Liburan Kemudian Guiju Teringat Perkataan Dahi Dahi Mengingatkan Agar Guiju Fokus Menyelamatkan Keluarganya Dibanding Menolongnya Karena Ibunya Sedang Menargetkan Keluarga Mereka Dan Itu Dimulai Dari Ayah Guiju Sementara Di Tempat Lain Dong Hi Dan Jihan Berusaha Merayu Bubok Untuk Mengizinkan Mereka Memakai Gedung Jim Namun Bubok Yang Pusing Dengan Masalahnya Malah Berkata Jujur Dia Tak Suka Dengan Orang Yang Menipunya Ditambah Lagi Karena Terlalu Kasar Dia Pun Akhirnya Tahu Masalah Ibu Dan Ayah Namun Dong Hi Malah Bilang Itu Wajar Karena Ibunya Sangat Egois Dengan Mimpi Masa Depannya Bukan Hanya Ayah Dia Juga Jadi Korban Ibunya Yang Memaksa Dong Hi Segera Menikah Dan Punya Anak Untuk Mewarisi Kekuatan Saat Ingin Bayar Tagihan Kartu Bubok Bermasalah Namun Tiba Tiba Ada Bubek Dan Membayarkan Tagihan Bubok Dia Juga Sedikit Basa Basi Kepada Bubok Guiju Dia Mengecek Kamar Ayahnya Dan Menemukan Kupon Disco Di Sekolah Ina Kembali Dibuli Sampai Kacamatanya Rusak Namun Herin Pura-pura Baik Dan Ina Langsung Kabur Darinya Dan Membuat Herin Terluka Kemudian Guiju Dapat Kabar Ina Menghilang Guiju Langsung Menemui Dahi Untuk Mencari Ina Yang Hilang Lalu Paman Datang Dan Bilang Dia Tahu Kemana Ina Biasa Pergi Dia Membawa Mereka Kemini Market Tempat Ina Biasa Makan Sendirian Juga Restoran Tempat Ina Beli Es Teh Minum Sendirian Dan Juga Ketaman Di Tempat Ina Biasa Menyendiri Namun Dia Tak Ada Di Sana Guiju Dia Baru Menyadari Dahi Ke Sauna Dan Guiju Ke Rumah Di Sauna Dahi Dikagetkan Karena Bubok Datang Kesana Dan Bubek Sudah Membuatnya Tertidur Dahi Sangat Tak Suka Dengan Perbuatan Bubek Namun Bubek Hanya Ingin Dahi Dan Guiju Bersama Untuk Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Besar Ditambah Lagi Dahi Tak Memberitahu Tentang Lotre Dahi Pun Bilang Dia Tak Memberitahu Bubek Karena Itu Diberi Untuk Membayar Hutangnya Ke Bubek Dan Bisa Bebas Dari Bubek Namun Dahi Tak Melakukannya Karena Dia Menganggap Bubek Seperti Ibu Dan Keluarganya Sendiri Namun Sepertinya Bubek Tak Menganggap Dia Seperti Anaknya Karena Dahi Hanya Pengganti Dari Putri Bubek Yang Mati Dahi Pun Mengingatkan Bubek Agar Tak Mengganggu Keluarga Bubok Kalau Tidak Dia Akan Melawan Di Sisi Lain Bubok Ternyata Sadar Dan Mendengar Perkelahian Mereka Gwiju Dia Masih Terus Membayangkan Betapa Kesepiannya Kehidupan Ina Kemudian Dahi Datang Dan Tiba-tiba Juga Gwiju Dari Masa Depan Datang Dan Memberitahu Lokasi Ina Dan Gwiju Segera Bergegas Kesana Di Aula Sekolah Hei Rim Dan Teman-temannya Menggosipi Siapa Wanita Yang Menolak Cinta Junwo Dan Herim Melihat Gudang Yang Ternyata Ina Bersembunyi Disana Saat Pulang Herim Masih Dendam Atas Luka Dari Ina Dan Kemudian Dia Kembali Dan Mengunci Ina Di Dalam Gedung Itu Ina Terus Meminta Tolong Namun Tak Ada Yang Mendengar Gwiju Dan Dahi Sampai Disana Namun Pintu Terkunci Dan Kebetulan Ada Terus Bertanya Siapa Yang Merundung Namun Ina Bilang Dia Mau Pindah Dan Juga Banyak Mata Melihatnya Ina Pergi Dan Dahi Mengejarnya Ina Menyalahkan Dahi Karena Seharusnya Dia Tetap Tak Terlihat Namun Sekarang Dia Semakin Tertekan Dahi Pun Bertanya Apa Isi Perasaan Ina Namun Ina Juga Tak Tahu Apa Perasaannya Kemudian Dahi Bilang Kalau Dia Dulu Juga Dirundung Dan Terkurung Di Gudang Dan Gudangnya Terbakar Namun Tak Ada Yang Mendengar Dan Tahu Dia Di Sana Namun Dahi Senang Dia Akan Mati Dan Menghilang Namun Tiba-tiba Ada Orang Asing Yang Datang Menyelamatkannya Dan Bilang Ina Juga Sama Ada Orang Yang Relah Menerjang Apapun Untuk Menolong Ina Di Meja Guiju Penasaran Keadaan Ina Namun Dahi Hanya Minta Agar Guiju Menatap Dalam Mata Ina Kemudian Guiju Membeli Minuman Untuk Ina Namun Ina Menjatuhkannya Membuat Guiju Khawatir Namun Ina Marah Kacamatanya Dilepas Dan Akhirnya Mereka Saling Tatap Namun Dengan Kekuatannya Ina Bisa Melihat Perasaan Guiju Yang Semuanya Berisi Tentang Permintaan Maaf Dan Penyesalan Atas Kesalahannya Namun Ina Bilang Itu Momen Menyedihkan Karena Merenggut Ayah Dan Ibunya Guiju Kaget Ina Tahu Isi Hatinya Dan Bertanya Kapan Itu Ada Namun Ina Bilang Dia Ingin Kekuatannya Hilang Dan Ternyata Di Momen Sebelum Kecelakaan Ina Bisa Membaca Isi Hati Ibunya Yang Bilang Perubahan Ayahnya Akibat Ina Terlahir Dan Karena Itulah Ibunya Kaget Dan Tabrakan Terjadi Dan Karena Itulah Ina Selama Ini Terus Merasa Bersalah Karena Mengungkapkan Isi Hati Seseorang Guiju Pun Menenangkan Ina Dan Bilang Itu Bukan Salah Ina Namun Itu Salah Dia Yang Membiarkan Ina Tersiksa Sendirian Dan Bilang Momen Kelahiran Ina Adalah Momen Kebahagiaan Buat Guiju Di Sauna Grace Berusaha Merayu Bubek Untuk Tak Memikirkan Dahi Karena Masih Ada Dia Namun Bubek Masih Kepikiran Kepada Dahi Dan Kemudian Bubok Pun Terbangun Dia Bilang Ke Bubek Dia Memimpikan Sesuatu Kalau Putri Bubek Yang Mati Ternyata Masih Hidup Karena Dia Mimpi Bubek Memeluk Putrinya Namun Ternyata Semua Itu Adalah Rencana Dahi Dan Bubok Untuk Menekan Kelemahan Bubek Bubek Masih Tak Percaya Dan Menganggap Itu Tipuan Bubok Dahi Dia Masih Terus Berolah Raga Sampai Sangat Lelah Kemudian Datang Grace Yang Ingin Membantunya Saat Istirahat Grace Bilang Kalau Mereka Mirip Sama-sama Dianggap Pemain Pengganti Di Keluarga Masing-masing Namun Dahi Tak Terima Disamakan Grace Juga Mengajak Agar Mereka Terbang Bersama Di Taman Guiju Untuk Pertama Kalinya Mengajari Ina Bersepeda Dan Sangat Senang Saat Melihat Ina Berhasil Mengendarainya Namun Tiba-tiba Ada Junwo Memanggil Ina Dia Memberikan Ina Sebuah Kacamata Dan Juga Bilang Dia Akan Berusaha Menjauhi Ina Agar Ina Tenang Namun Tiba-tiba Ina Bilang Kalau Dia Mencintai Junwo Di Tempat Lain Guiju Senang Berkat Dahi Dia Bisa Menyelamatkan Ina Dahi Juga Bilang Kalau Ada Yang Aneh Dengan Guiju Dari Masa Depan Yang Menemuinya Dia Terlihat Agak Sedih Namun Tiba-tiba Guiju Sudah Hilang Ternyata Guiju Berhasil Kembali Lagi Kemomen Saat Ina Terlahir Momen Bahagia Yang Sempat Menghilang Sedangkan Bubok Terbangun Dan Sangat Ketakutan Kembali Ke Guiju Dia Sangat Senang Dan Bilang Selanjutnya Dia Akan Menyelamatkan Dahi Dari Momen Kebakaran Dengan Kebahagiaan Namun Dahi Menolaknya Karena Dia Sudah Tak Perlu Diselamatkan Lagi Namun Guiju Tetap Ingin Melakukannya Di Tempat Disko Bubok Membuat Keributan Untuk Mencari Suaminya Dia Bilang Kalau Dia Bermimpi Guiju Akan Mati Kembali Guiju Dia Memberi Satu Cincin Kedahi Dan Sin Berpindah Memperlihatkan Guiju Dan Dahi Yang Sedang Dalam Perjalanan Untuk Berlibur Mereka Bercanda Tentang Masa Lalu Dan Dahi Minta Guiju Ke Masa Lalu Namun Saat Kembali Guiju Mendapati Mobil Mereka Sudah Kecelakaan Dan Dahi Menghilang Jadi Lima Hari Sebelum Kecelakaan Dahi Diundang Ke Rumah Bubok Dan Terlihat Ayah Dan Bubok Sudah Keluarganya Ibu Dan Ayah Tiba Tiba Baikan Dan Dahi Juga Disambut Dengan Baik Di Keluarga Mereka Namun Dia Sangat Senang Dengan Keadaan Sekarang Yang Ternyata Semua Itu Adalah Kepalsuan Karena Mimpi Bubok Tentang Kematian Guiju Yang Hilang Saat Kembali Ke SMA Untuk Menyelamatkan Dahi Jadi Bubok Minta Agar Dahi Membantunya Untuk Memberikan Kebahagiaan Di Sisa Hidup Guiju Dahi Menolaknya Dan Minta Agar Mereka Memberitahu Guiju Agar Tak Menolongnya Namun Bubok Bilang Mimpinya Tak Pernah Bisa Diubah Karena Dia Sudah Pernah Mencobanya Dahulu Namun Tak Ada Perubahan Jadi Dia Minta Tolong Agar Dahi Membantunya Walaupun Itu Sebuah Penipuan Untuk Guiju Di Sekolah Para Pembuli Di Sidang Guru Mereka Disana Herim Dibuat Terpojok Karena Dia Adalah Orang Terakhir Yang Ada Di Gedung Itu Herim Juga Terus Berusaha Mengelak Namun Semua Kecurigaan Mengarah Ke Dia Namun Dia Hanya Diberi Peringatan Karena Ina Tak Menuntut Pulang Sekolah Para Pembuli Tak Menyangka Sifat Asli Herim Yang Seperti Psikopat Bahkan Dia Tetap Bilang Ke Telah Berani Dan Bilang Ke Herim Dia Tahu Segalanya Dan Tak Mau Melihat Herim Lagi Dan Kemudian Dia Dipanggil Junwo Di rumah Guizu Menyarankan Agar Mereka Pindah Rumah Karena Donghi Akan Menikah Dan Lebih Baik Mereka Pindah Ayah Ragu Namun Datang Bubok Dan Bilang Dia Setuju Bubok Hanya Ingin Menuruti Semua Yang Diinginkan Guizu Sebelum Dia Mati Namun Ayah Ingin Jujur Ke Guizu Ibu Pun Memohon Agar Dia Bersikap Jadi Ayah Yang Baik Untuk Guizu Sebelum Dia Mati Donghi Dia Sangat Sedih Mengetahui Mimpi Kematian Guizu Namun Bubok Membuat Donghi Tampak Seperti Orang Egois Seakan Donghi Senang Guizu Mati Dan Bisa Memiliki Gedung Donghi Pun Marah Karena Ibunya Sangat Mereka Semua Tahu Tentang Mimpi Bubok Kecuali Ina Dahi Dia Berusaha Membuat Kenangan Yang Indah Di Sisa Hidup Guizu Dia Juga Tinggal Sementara Di Rumah Bubok Guizu Dia Berusaha Mengajak Dahi Agar Mau Tidur Di Kamarnya Namun Dahi Tak Pekah Guizu Mengajak Dahi Menikah Dan Ingin Kembali Ketiga Belas Tahun Lalu Untuk Menolong Dahi Namun Dahi Berusaha Menahannya Agar Dia Tak Mati Dan Meminta Untuk Bersabar Sementara Dong He Dia Makan Dengan Grace Namun Dia Masih Murung Dengan Mimpi Bubok Dia Juga Mengasut Grace Prihal Dahi Meninggalkan Mereka Namun Grace Tak Masalah Karena Mereka Tatap Keluarga Di Sauna Sepertinya Bubek Sedang Rencanakan Sesuatu Kembali Kedahi Tiba Guiju Kembali Datang Dan Bilang Kamarnya Bocor Dan Langsung Tidur Lalu Mengajak Dahi Tidur Bersama Dia Sangat Senang Berada Di Samping Dahi Dan Akan Kembali Kemomen Itu Lagi Kemudian Dahi Mengajak Dia Untuk Berlibur Besok Kembalilah Kemomen Saat Mereka Pergi Berlibur Disana Dahi Kedinginan Dan Melepas Sabuknya Untuk Memakai Jaket Mereka Juga Membahas Kenapa Dahi Suka Warna Kuning Jadi Itu Karena Satu Artis Yang Pernah Ada Di Sebuah Film Yang Dulu Pernah Ia Tonton Namun Guiju Tau Film Itu Namun Guiju Bilang Artis Itu Pakai Warna Biru Jadinya Dahi Minta Guiju Kembali Ke Momen Itu Untuk Membuktikan Siapa Yang Benar Namun Saat Guiju Pergi Ada Mobil Yang Mengikuti Dahi Dan Tiba Tiba Kecelakaan Sudah Terjadi Yang Membuat Guiju Sangat Syok Polisi Melakukan Pencarian Namun Mereka Bingung Kenapa Guiju Tak Terluka Dan Tak Ingat Bagaimana Kecelakaan Terjadi Sepanjang Hari Semua Tim Penyelamat Mencari Namun Tak Ada Tanda Keberadaan Dahi Guiju Prustasi Dan Memaksa Masuk Untuk Mencari Dahi Namun Dia Ditahan Dan Tak Lama Tim Penyelamat Menemukan Jaket Dahi Dan Guiju Sangat Sedih Melihatnya Bahkan Hingga Besok Tim Penyelamat Menghentikan Pencarian Dan Dahi Tak Ditemukan Guiju Yang Sedih Dan Marah Mendatangi Sauna Dan Menyalahkan Bubek Karena Yakin Dia Dalangnya Namun Bubek Yang Tampak Sedih Balik Menyalahkan Guiju Karena Membiarkan Dahi Tanpa Sabuk Pengaman Dan Menyetir Saat Jalan Licin Dan Bilang Guiju Yang Seharusnya Bersalah Meski Dia Manusia Super Dia Tidak Berguna Karena Rasa Bersalah Yang Besar Guiju Kehilangan Kekuatannya Dan Balik Minum Minum Lagi Dia Mengeluh Ke Ayahnya Karena Hidupnya Selalu Gagal Di Saat Dia Sudah Mengira Melakukan Hal Yang Berbeda Begitu Juga Dengan Ina Yang Masih Terus Menelpon Dahi Berharap Dia Masih Hidup Dong He Dia Bingung Kenapa Kejadiannya Sama Dengan Kejadian Saat Istri Guiju Meninggal Namun Dia Juga Bersyukur Karena Guiju Kehilangan Kekuatan Dan Tak Bisa Menyelamatkan Dahi Bubok Juga Menasehati Guiju Untuk Melupakan Masa Lalu Karena Kehidupan Sudah Berubah Dan Kekuatan Mereka Sudah Hilang Bahkan Bubok Tak Tahu Ina Punya Kekuatan Dan Minta Agar Guiju Memulai Lagi Hidupnya Dengan Menjadi Manusia Normal Beberapa Waktu Berlalu Dong He Berhasil Kurus Dan Sedang Persiapan Pernikahan Namun Dia Masih Ragu Dan Minta Diundur Karena Guiju Masih Berduka Namun Jihan Tak Mau Karena Undangan Sudah Disebar Sedangkan Guiju Masih Terus Datang Setiap Hari Ketempat Ronsok Untuk Mencari Mobilnya Penjaga Kesal Namun Untungnya Datang Dong He Yang Menenangkan Penjaga Itu Ina Juga Datang Dan Dong He Mengingatkan Agar Guiju Kembali Karena Tak Bisa Lagi Mencari Dahi Namun Ina Bilang Kalau Bibiknya Masih Bisa Terbang Dan Bisa Mencari Mobil Itu Dengan Kesal Dong He Mencobanya Namun Dia Tetap Gagal Dan Pergi Karena Malu Namun Ina Berbeda Dia Malah Sama Seperti Guiju Yang Masih Yakin Bisa Menemukan Dahi Karena Berkat Dahilah Dia Bisa Dekat Dengan Ayahnya Dan Berani Menatap Mata Orang Dia Meyakinkan Guiju Untuk Mencoba Kembali Ke Masa Lalu Guiju Mencoba Dan Benar Dia Berhasil Guiju Senang Dan Melihat Dahi Dia Berusaha Memanggil Dahi Namun Dahi Tampak Seperti Menghindarinya Ina Pun Minta Agar Ayahnya Pergi Ke Momen Lain Dan Datanglah Dia Ke Momen Saat Di Kamar Dahi Tampak Sedang Bersedih Dan Tanpa Basa Basi Guiju Minta Agar Dahi Tak Pergi Berlibur Dan Jangan Naik Mobil Karena Mereka Akan Kecelakaan Setelahnya Mereka Mengecek Berita Apakah Takdir Berubah Namun Tak ada Yang Berubah Dan Membuat Mereka Bingung Karena Keanehan Itu Ina Ke Sauna Dan Ada Paman Terlihat Paman Seperti Menghindari Mata Ina Dan Berusaha Menjauhinya Begitu Juga Saat Bubek Menyingkung Rencana Mereka Di Pinggir Sungai Namun Dia Bingung Kenapa Paman Pergi Ke Pantai Paman Bilang Dia Sedang Menenangkan Pikiran Namun Bubek Tak Yakin Dan Mengajak Paman Untuk Pergi Ke Pantai Tempat Paman Singgah Namun Sebelum Pergi Ina Datang Dan Paman Membuka Kacamatanya Untuk Menyampaikan Sesuatu Ina 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 Tampak Syok Dan Kaget Dan Bergegas Menyuruh Ayahnya Menemui Dahi Karena Dia Masih Hidup Jadi Kembali Saat Pertemuan Dahi Dan Bubok Dahi Memilih Dibanding Memberikan Kebahagiaan Sebelum Guiju Mati Dia Memilih Akan Membuat Guiju Menderita Dan Kehilangan Kekuatan Kemudian Dahi Meminta Bantuan Paman Untuk Membantunya Menjalankan Rencananya Menipu Guiju Sebagai Penipuan Terakhirnya Agar Guiju Kehilangan Kekuatannya Jadi Mobil Yang Mengikuti Dahi Adalah Paman Dan Kecelakaan Itu Adalah Rekayasa Dahi Dan Paman Saat Ini Dahi Berada Di Pantai Untuk Menyembunyikan Diri Dari Guiju Dan Juga Ina Sementara Bubek Dan Paman Sedang Dalam Perjalanan Namun Guiju Dia Sampai Lebih Dahulu Di Pantai Dan Langsung Mencari Dahi Yang Sedang Menyendiri Melihat Guiju Dahi Berusaha Kabur Di Rumah Ina Memberitahu Kalau Dahi Masih Hidup Dan Guiju Sedang Menemuinya Semua Orang Kaget Namun Respon Bubuk Lebih Kerasa Kecewa Dan Marah Ditambah Dia Tahu Kekuatan Guiju Kembali Kembali Ke Guiju Dahi Mengusirnya Dan Membuat Guiju Bingung Dengan Apa Yang Dilakukan Dahi Padanya Dahi Pun Bilang Alasannya Karena Guiju Akan Mati Begitu Juga Ina Dengan Kekuatannya Dia Kaget Saat Tahu Ayahnya Akan Mati Dahi Dia Mengusir Guiju Agar Menjauhinya Namun Guiju Merasa Kalau Dahi Sangat Kejam Karena Walaupun Dia Hidup Dia Tetap Akan Merasa Mati Karena Dia Tak Bersama Dahi Orang Yang Sangat Dia Cintai Namun Dahi Juga Sama Dia Tak Mau Hidup Jika Harus Melihat Guiju Mati Dia Tak Masalah Kalau Mereka Tak Bersama Asal Dia Tetap Bisa Melihat Guiju Hidup Mengetahui Itu Guiju Jadi Sangat Senang Dan Mencium Dahi Malam Harinya Guiju Dan Dahi Menginap Di Pantai Di Malam Itu Dahi Dan Guiju Sangat Senang Guiju Juga Berjanji Dahi Kalau Dia Tidak Akan Pergi Menyelamatkannya Namun Dia Akan Pergi Menyelamatkan Dahi Di Saat Ina Sudah Punya Anak Jadi Tak Masalah Dia Mati Karena Sudah Tua Kesokan Paginya Bubek Yang Sedang Makan Bertemu Dengan Guiju Dan Akhirnya Dia Tahu Kalau Dahi Masih Hidup Guiju Mengingatkan Kalau Dahi Bukan Sedang Menghindari Bubek Namun Dahi Melakukan Itu Untuk Menyelamatkan Guiju Yang Akan Mati Di Saat Menolong Dahi Guiju Juga Mengingatkan Kalau Dia Akan Mengorbankan Hidupnya Untuk Menyelamatkan Dahi Sedangkan Dahi Yang Baru Bangun Panik Guiju Hilang Dan Datanglah Guiju Membawa Sarapan Kemudian Mereka Jalan-Jalan Di Sana Dahi Mengajak Guiju Pulang Namun Guiju Mau Lebih Lama Namun Ina Belum Tahu Ayahnya Akan Mati Namun Dahi Yakin Ina Akan Tahu Dari Kekuatannya Di Rumah Ina Jadi Menyendiri Semenjak Tahu Kabar Ayahnya Dan Dibawah Dahi Dan Guiju Sudah Sampai Dan Guiju Langsung Mencari Ina Dia Berusaha Menjelaskan Kepada Ina Namun Ina Sudah Terlalu Sedih Dan Menyalahkan Dirinya Sendiri Dahi Dia Meminta Karena Masa Depan Tak Bisa Diubah Namun Dahi Meyakinkannya Kalau Dia Bisa Mengubahnya Namun Bubok Bilang Kalau Dia Dikutuk Atas Mimpinya Begitu Juga Dengan Dong He Yang Meyakinkan Guiju Kalau Tak Perlu Khawatir Dengan Mimpi Ibu Mereka Karena Itu Bisa Saja Hanya Kesalahan Bong He Dia Menceritakan Alasannya Gagal Menjadi Artis Karena Dulu Bub Bub Melarangnya Untuk Tampil Karena Bub Mimpi Model Utama Akan Kecelakaan Dan Itu Adalah Dong He Sebagai Model Utama Dia Pun Menghilang Dari Acara Itu Dan Digantikan Model Lain Dan Sialnya Kecelakaannya Tetap Terjadi Walaupun Dong He Sudah Menghindar Dan Dari Situ Dia Berpikir Kalau Tak Selalu Mimpi Ibu Mereka Harus Dihindari Dan Dia Meminta Agar Gwiju Menghadapi Masa Depannya Dan Dia Yakin Gwiju Bisa Mengubah Masa Depannya Ternyata Bub Bok Juga Berpikir Yang Sama Saat Ini Dia Kembali Bermimpi Kalau Dong He Akan Berkelahi Dengan Seorang Wanita Dan Yakin Itu Adalah Selingkuhan Jihan Namun Sekarang Dia Tak Berani Lagi Menyampaikan Mimpinya Karena Dia Menganggap Mimpinya Seperti Kutukan Buat Menikah Ina Dia Masih Saja Menyalahkan Dirinya Dia Menganggap Kelahirannya Dan Kekuatannya Telah Merenggut Orang Tuanya Dahipun Meyakinkan Ina Kalau Keluarga Mereka Hanya Belum Menemukan Bagaimana Cara Memanfaatkan Kekuatan Mereka Yang Malah Membuat Mereka Saling Menyalahkan Dan Dia Berjanji Akan Menolong Keluarga Ina Dan Mengubah Masa Depan Di Tempat Lain Dong Hi Dan Jihan Sedang Melihat Apartemen Mereka Yang Akan Mereka Tempati Saat Menikah Namun Dong Hi Malah Minta Agar Mereka Tinggal Dengan Keluarganya Jihan Pun Mengingatkan Kalau Dong Hi Lai Yang Sangat Muak Dengan Keluarganya Dan Ingin Pergi Dong Hi Pun Terdiam Dan Mengiakan Permintaan Jihan Namun Setelah Dong Hi Pergi Jihan Bertemu Wanita Lain Dan Ada Yang Memotret Dan Tak Lama Jihan Dikirimi Foto Dia Berselingkuh Dan Ternyata Itu Adalah Perbuatan Dahi Dahi Minta Agar Jihan Membatalkan Pernikahannya Dan Dia Juga Memberitahu Kalau Keluarga Bok Adalah Manusia Super Mendengar Itu Jihan Tak Peduli Namun Dahi Mengancam Jika Tak Mau Membatalkannya Maka Dia Akan Minta Tebusan Uang 200 Jutawon Mendengar Itu Jihan Marah Karena Itu Terlalu Banyak Namun Untungnya Tiba-tiba Paman Datang Dan Menolong Dahi Dan Membuat Jihan Menyanggupi Permintaan Dahi Dahi Bertanya Kepada Paman Mengapa Menemuinya Dan Paman Bilang Dia Disuruh Bu Bek Alasannya Bu Bek Tak Suka Dahi Mencampuri Urusan Orang Lain Dahi Pun Bilang Seharusnya 13 Tahun Lalu Dia Sudah Mati Dan Saat Ini Dia Hidup Cukup Lama Dan Tak Perlu Lagi Mengkhawatirkannya Dan Mencampuri Urusannya Paman Pun Menyampaikan Pesan Dahi Ke Bu Bek Agar Tak Mengganggunya Bu Bek Bingung Kenapa Dahi Dan Guizu Sangat Ingin Mengorbankan Segalanya Demi Satu Sama Lain Kembali Ke Guizu Dia Mendapati Dong He Yang Diam Sedang Makan Dong He Malu Karena Dia Berusaha Kurus Namun Dia Sangat Suka Makan Dan Frustasi Kekuatannya Tak Kembali Karena Dia Gendut Namun Guizu Malah Mengingatkan Kalau Dari Awal Dong He Memang Gendut Dia Mengingatkan Dong He Yang Dulu Masih SD Dan Masih Gendut Jadi Guizu Kembali Kemomen Saat Mereka Kecil Dan Guizu Dirawat Disana Dia Tak Selera Makan Dan Dong He Memancing Dengan Memakan Makan Guizu Dan Membuat Guizu Jadi Selera Makan Guizu Menyarankan Dong He Agar Menjadi Artis Mukbang Karena Melihat Dong He Makan Membuat Dia Jadi Selera Makan Kemudian Guizu Kembali Ke Dong He Dan Mengingatkan Momen Itu Kedong He Dan Bilang Masalahnya Bukan Karena Dia Gendut Namun Karena Dia Bahagia Maka Dia Bisa Terbang Dong He Juga Bingung Di Saat Dia Ingin Menikah Dengan Pria Yang Dulu Sangat Dia Suka Dia Malah Tak Bahagia Guizu Pun Bilang Karena Dong He Mencintainya Dahulu Namun Tidak Saat Ini Sementara Dahi Dan Jihan Bertemu Entah Duit Dari Mana Jihan Membayar 200 Juta Yang Diminta Dahi Dan Membuat Dahi Kesal Namun Tiba Tiba Bersenang Senang Sebelum Besok Jihan Akan Menikahi Dong He Sementara Grace Membawa Dong He Ke Apartemen Untuk Menunjukkan Hadiah Dan Di Saat Jihan Akan Permesraan Tiba Tiba Dong He Dan Chris Datang Dan Mereka Panik Jihan Beralasan Kalau Dia Sedang Membuat Kejutan Untuk Dong He Namun Grace Berhasil Menemukan Wanita Simpanan Jihan Dan Membuat Dong He Marah Dan Kecewa Jihan Berusaha Meminta Maaf Pada Dong He Namun Dong He Yang Kecewa Memilih Membatalkan Pernikahan Mereka Dan Tak Masalah Uangnya Habis Namun Dahi Masuk Dan Menunjukkan Uang Yang Diberi Jihan Sebagai Ganti Uang Dong He Jihan Kesal Karena Dia Dijebak Grace Dan Dahi Jihan Memprovokasi Dong He Kalau Grace Orang Jahat Namun Dong He Jihan Tak Sengaja Mendorong Grace Dan Terjatuh Dari Jendela Namun Jihan Memilih Kabur Dong He Yang Melihat Itu Teringat Bagaimana Bubok Selalu Melarangnya Terbang Namun Dengan Tekadnya Dia Melompat Dan Berhasil Menyelamatkan Grace Dong He Sangat Senang Kekuatannya Kembali Dan Grace Senang Dia Bisa Terbang Namun Kejadian Itu Berhasil Derekam Oleh Jihan Dahi Yang Melihat Dong He Dan Chris Jadi Teringat Mimpi Bubok Yang Ternyata Dong He Bukanlah Berkelahi Namun Dia Sedang Menangis Karena Bahagia Dan Dia Sadar Kalau Mimpi Bubok Hanya Penggalan Dari Peristiwa Saja Dia Menjelaskan Itu Ke Bubok Kalau Masalah Mimpi Bubok Bukanlah Kutukan Namun Bubok Hanya Kurang Berani Untuk Melihat Keseluruhan Kejadian Dan Menapsirkan Yang Salah Dan Dahi Minta Agar Bubok Terus Bermimpi Dan Tak Perlu Takut Lagi Karena Akan Ada Dia Yang Membantu Mereka Bubok Dan Seluruh Keluarga Senang Dan Mereka Bisa Kembali Tertawa Seperti Dahulu Sedangkan Guizu Dia Membawa Dahi Ke Kebun Binatang Untuk Memenuhi Janjinya Dulu Ke Inah Yang Gagal Saat Momen Kecelakaan Namun Saat Disana Kebun Binatangnya Sudah Mau Tutup Guizu Berjanji Akan Mengajak Inah Lain Waktu Namun Inah Bilang Bagaimana Jika Itu Tak Terjadi Mendengar Itu Guizu Langsung Bergegas Membeli Tiket Dan Mengajak Inah Berlari Dia Juga Membelikan Permen Kapas Yang Dulu Diminta Inah Guizu Bilang Ke Inah Kalau Inah Adalah Kebahagiaannya Dan Dia Juga Akan Menyelamatkan Dahi Dan Dahi Akan Menyelamatkan Keluarga Mereka Dan Minta Agar Inah Membantu Mengabulkan Permintaannya Dia Juga Minta Agar Inah Tak Kabur Dari Kekuatannya Karena Akan Selalu Ada Dia Yang Melindungi Inah Inah Pun Minta Agar Ayahnya Datang Lagi Ketempat Itu Bersama Dahi Dan Membelikan Makanan Kesukaan Inah Sementara Dahi Melihat Ada Paman Yang Mengawasi Rumah Bubok Dan Saat Paman Di Sauna Dia Bilang Ke Bubek Ada Tamu Namun Saat Di Luar Ada Dahi Yang Menemui Bubek Namun Bubek Mengelak Karena Dia Punya Tamu Dan Ternyata Itu Adalah Bubok Dan Ternyata Bubek Memanggil Bubok Untuk Memberikan Kupon Lotre Sebagai Bantuannya Untuk Hubungan Dahi Dan Guiju Dahi Bingung Dengan Dan Ternyata Yang Menjebak Jihan Adalah Rencana Bubek Dan Jihan Mendapatkan Uang 200 Juta Juga Rencana Bubek Yang Membuat Jihan Terjebak Keteman Rentenernya Dahi Bertanya Apa Tujuan Bubek Bubek Pun Bilang Kalau Dia Baru Sadar Kehilangan Dahi Membuatnya Menderita Dan Semua Yang Dia Lakukan Juga Hanya Untuk Membuat Dahi Bahagia Dengan Guiju Melihat Kemesraan Membuat Bubok Bahagia Begitu Juga Di rumah Keluarga Bubok Terlihat Hubungan Keluarga Mereka Membaik Dan Penuh Kebahagiaan Ina Juga Di sekolah Sangat Semangat Untuk Latihan Bahkan Di saat Semua Orang Selesai Dia Tetap Berlatih Dan Junwo Membantunya Ina Giat Berlatih Untuk Menunjukkan Ke Seseorang Kalau Dia Berhubungan Baik Dengan Temannya Dan Punya Semangat Dan Kini Dia Ingin Orang Lain Melihatnya Sedangkan Guiju Dan Dahi Sedang Makan Bersama Dan Disana Juga Ada Guiju Dari Masa Depan Yang Menyapa Dahi Sement Sement Sementara Bubuk Kembali Memimpikan Api Namun Kali Ini Ayah Datang Dan Meyakinkan Bubuk Untuk Melanjutkan Mimpinya Dan Melihat Lanjutannya Dan Ayah Akan Ada Menjaga Bubuk Dahi Dia Terus Memperhatikan Leher Guiju Untuk Memastikan Apakah Dia Terluka Seperti Orang Yang Menolongnya Kembali Ke Bubuk Ayah Mengajak Bubuk Untuk Berdansa Seperti Saat Mereka Muda Dulu Melihat Kemesraan Ayah Dan Ibunya Guiju Berhasil Kembali Ke Masa Kecil Mereka Namun Disana Dia Melihat Seorang Anak Yang Berwarna Dan Pergi Mengikutinya Dan Ternyata Anak Itu Adalah Dahi Kecil Dan Saat Itu Dia Diejek Karena Belum Mahir Mengendarai Sepeda Melihat Itu Diam Diam Guiju Membantu Dahi Dan Membuat Dahi Tiba-tiba Semua Lingkungan Jadi Berwarna Bahkan Guiju Bisa Menyentuh Tumbuhan Namun Saat Kembali Ternyata Karena Tersentuh Tumbuhan Leher Guiju Jadi Terluka Persis Seperti Penyelamat Dahi Di Kebakaran Guiju Sangat Bingung Dan Khawatir Dengan Lukanya Dan Sedih Melihat Kebahagiaan Keluarganya Kemudian Guiju Pergi Ke Apotik Dan Menanyakan Tentang Ruam Yang Dia Dapatkan Dari Masa Lalu Katanya Itu Ruam Biasa Yang Nanti Akan Hilang Dalam Beberapa Hari Atau Paling Lama Satu Minggu Mendengar Hal Itu Guiju Jadi Khawatir Karena Waktu Kebersamaan Dia Dengan Keluarganya Akan Semakin Singkat Kemudian Dahi Muncul Dengan Membawa Payung Dia Bingung Bubuk Bermimpi Bahwa Guiju Tak Bisa Pulang Kerumah Karena Kehujanan Sementara Itu Herim Di Sekolah Dijauhi Oleh Teman Temannya Sehingga Dia Harus Makan Siang Sendirian Tapi Ina Justru Mendekati Herim Dan Disini Ina Bilang Kalau Mereka Membutuhkan Herim Dalam Kelombok Tarinya Jadi Intinya Ina Ngajakin Herim Untuk Balik Lagi Ngumpul Bareng Mereka Tapi Disini Herim Kayak Malu Dan Akhirnya Memilih Menjauhi Ina Di Pusat Kebugaran Grace Membawa Pamannya Dan Dikenalkan Ke Dong Hi Nah Disini Dong Hi Langsung Jatuh Cinta Pas Melihat Paman Dan Ternyata Dong Hi Sudah Lama Mengagumi Paman Karena Waktu Membuntuti Si Dong Hi Untuk Memata-matai Dong Hi Paman Pernah Menyamar Jadi Pengantar Makanan Dan Waktu Dia Ngantar Makanan Makanannya Selalu Terjaga Dan Gak Pernah Dong Hi Jatuh Cinta Sama Paman Sementara Jihan Masih Terus Memata-matai Dong Hi Waktu Dong Hi Lagi Jogging Malam Si Jihan Menjekah Dong Hi Dan Minta Kalau Pernikahan Mereka Tidak Dibatalkan Jihan Mengancam Kalau Dong Hi Tetap Bersih Keras Untuk Membatalkan Pernikahan Mereka Maka Dia Akan Menyebarkan Video Dong Hi Yang Terbang Tapi Dong Tidak Takut Akan Ancaman Jihan Dan Justru Meninggalkan Jihan Pas Jihan Lagi Sendirian Tiba-tiba Paman Muncul Dan Pas Jihan Mau Mengejar Dong Hi Tiba-tiba Saja Paman Menabrak Jihan Dan Ponselnya Terjatuh Dan Saat Itu Ponselnya Langsung Segera Diambil Sama Paman Dan Jihan Beberapa Kali Ditabrak Oleh Paman Sampai Hidungnya Berdarah Dan Akhirnya Ponselnya Pun Dibuang Ke Sungai Sementara Itu Bubok Lagi-lagi Bermimpi Tentang Kebakaran Bubok Bercerita Kalau Dia Melihat Siswa-siswa Ketakutan Dan Memakai Selimut Nah Disini Si Guiju Teringat Akan Kebakaran Waktu Itu Tapi Bubok Bilang Ada Yang Bergerak-gerak Di udara Entah Itu Orang Atau Benda Nah Karena Hal Itu Guiju Datang Kemarkas Pemadam Kebakaran Dia Minta Lagi Laporan Kebakaran Waktu Di SMA Sedangkan Dahi Belajar Masak Dari Ayah Dan Dia Juga Menanyakan Apa Makanan Favorit Ayah Disitu Ayah Guiju Merasa Sangat Terharu Karena Ada Yang Memperdulikan Dirinya Sedangkan Dong He Terus-terusan Menerima Pesan Teror Dari Jihan Yang Ngajak Mereka Balikan Ina Juga Mengirim Pesan Ke Herim Agar Herim Nanti Datang Ketika Pertunjukan Seperti Biasa Mereka Makan Bareng Dan Disini Dahi Keheranan Kenapa Guiju Menggunakan Pakaian Yang Menutup Lehernya Karena Merasa Curiga Pada Malam Hari Saat Guiju Tertidur Dahi Melihat Leher Guiju Dan Bener Saja Dia Mendapatkan Tanda Merah Di Leher Guiju Persis Yang Dia Lihat Ada Di Leher Penyelamat 13 Tahun Yang Lalu Guiju Pun Berbohong Dan Bilang Kedahi Kalau Ruam Itu Akan Bertahan Lama Dan Jangan Khawatir Sementara Itu Bubok Menyampaikan Mimpinya Kepada Dong He Dia Bilang Kalau Dia Melihat Dong He Terbang Di Acara Kompetisi Menari Ina Karena Itu Ayahnya Melarang Dong He Untuk Datang Ke Kompetisi Menari Ina Tapi Dong He Menolak Katanya Dia Akan Mengubah Masa Depan Hari Kompetisi Menari Ina Pun Akhirnya Tiba Bubok Berdandan Semaksimal Mungkin Untuk Mendukung Cucunya Dan Gak Mau Kalah Bubek Juga Bergaya Cetar Bahkan Mereka Sudah Membawa Beberapa Tulisan Untuk Mendukung Ina Sementara Itu Guiju Menerima Telepon Dari Senior Pemadam Kebakaran Bahwa Laporan Sudah Ditemukan Akhirnya Dia Berlari Untuk Melihat Laporan Tersebut Ina Yang Melihat Dahi Datang Sendirian Tanpa Ayahnya Merasa Khawatir Jika Ayahnya Nanti Tidak Akan Datang Tapi Dahi Bilang Kalau Ayahnya Akan Datang Apapun Yang Terjadi Guiju Melihat Laporan Kebakaran Di Bagian Mana Saja Gedung Yang Akan Runtuh Dan Tak Bisa Dilewati Sehingga Nanti Kalau Dia Kembali Ke Masa Lalu Dia Bisa Bantu Dahi Dengan Cepat Kompetisi Menari Pun Segera Dimulai Tapi Ina Mendapat Giliran Sekian Sementara Itu Dong Hi Menerima Pesan Gambar Dari Jihan Yang Isinya Foto Ina Nah Karena Dong Hi Takut Keponakannya Di Berlari Untuk Menemui Ina Setelah Melihat Ada Ayahnya Ina Pun Tersenyum Dan Kembali Semangat Dong Hi Akhirnya Menemukan Ruang Yang Disebut Jihan Untuk Bertemu Tapi Ina Udah Mau Tampil Pas Waktu Sebelum Tampil Tiba Tiba Aja Harry Muncul Dan Mau Bergabung Untuk Tampil Bersama Sementara Itu Dong Hi Terkejut Karena Ternyata Jihan Telah Menyiapkan Jadi Disini Jihan Mau Melamar Dong Hi Secara Romantis Tapi Dong Hi Udah Nggak Mau Lagi Di Atas Panggung Ina Merasa Sangat Gugup Karena Terlalu Banyak Mata Yang Bisa Dia Lihat Sampai Akhirnya Jun Melepaskan Kacamata Ina Sehingga Ina Tidak Bisa Lagi Melihat Jarak Jauh Tanpa Kacamata Ina Hanya Bisa Melihat Jarak Dekat Sehingga Dia Tak perlu Lagi Takut Ketika Menari Tidak Selesai Tampil Herim Menjauhi Teman-temannya Yang Sedang Berfoto Bareng Namun Waktu Itu Ina Melihat Herim Menyendiri Dia Pun Mendekati Herim Dan Mengajak Herim Untuk Selfie Berdua Disini Herim Menyatakan Kekecewaannya Terhadap Ina Yang Tidak Menyatakan Bahwa Dia Suka Sama Jun Ina Bilang Itu Karena Dia Tahu Herim Juga Menyukai Jun Akhirnya Ina Bilang Kalau Dia Punya Kekuatan Super Dan Herim Pun Bilang Kalau Dia Juga Punya Kekuatan Super Yaitu Sangat Menarik Sehingga Ina Pun Akhirnya Tertawa Dai Bilang Ke Guiju Kalau Dia Ingat Baju Yang Dikenakan Guiju Jadi Baju Itu Sama Dengan Yang Waktu Itu Dia Lihat Ketika Guiju Datang Dari Masa Depan Memberitahu Ina Yang Hilang Sementara Itu Karena Cintanya Ditolak Jihan Mengancam Akan Membakar Tempat Itu Tapi Dong Hi Bilang Kalau Jihan Tak Akan Berani Melakukannya Pertunjukan Menari Masih Berlangsung Dan Bubok Melihat Penampilan Dari Sebuah Kelompok Yang Menggunakan Tali Dan Berputar-putar Di Atas Udara Dan Saat Itulah Bubok Teringat Akan Mimpinya Dia Langsung Bilang Dan Ketakutan Kalau Disana Akan Segera Terjadi Kebakaran Sementara Itu Guiju Buru-buru Untuk Kembali Ke Masa Lalu Ngasih Tahu Kalau Ina Lagi Dikurung Karena Dia Khawatir Tanda Bekas Ruam Nya Akan Segera Hilang Dahi Khawatir Bahwa Hari Itu Merupakan Hari Terakhirnya Bersama Guiju Sehingga Dia Sangat Berat Hati Untuk Melepaskan Guiju Kembali Ke Masa Lalu Ayah Guiju Menanyai Keberadaan Guiju Dan Bilang Kedahi Kalau Akan Terjadi Kebakaran Saat Itu Jian Yang Kesal Sembari Membereskan Bekas Surprisenya Gak Sadar Kalau Bensin Yang Dia Bawa Telah Tumpah Sementara Ayah Ingin Membunyikan Alarm Kebakaran Supaya Semua Orang Pergi Tapi Ternyata Alarm Kebakaran Pendeteksi Api Di Ruangan Jian Benar-benar Berbunyi Jian Tak Mampu Memadamkan Api Hingga Akhirnya Memilih Kabur Guiju Yang Kembali Kemasa Sekarang Melihat Semua Orang Ketakutan Dan Berlari Saat Itu Ia Langsung Teringat Kepada Dahi Yang Mengalami Trauma Akan Kebakaran Tirai Pengaman Kebakaran Tak Bisa Diturunkan Karena Menyangkut Di Lampu Pertunjukan Akhirnya Dong Yi Memilih Untuk Terbang Dan Menurunkan Tirai Tersebut Sementara Itu Hei Rim Dan Ina Sibuk Mencari Jalan Keluar Ina Minta Hei Rim Nunggu Di Sana Dan Dia Yang Cari Jalan Keluar Tanpa Dia Sadari Kalau Dia Justru Lari Ketempat Sumber Api Dahi Mencoba Melawan Rasa Traumanya Terhadap Kebakaran Dan Terus Mencari Ina Guiju Akhirnya Menemukan Hei Rim Dan Mengantarkan Hei Rim Ketempat Yang Aman Ina Akhirnya Bertemu Dengan Dahi Dan Di Saat Itu Ina Sudah Terlalu Banyak Menghirup Asap Saat Ina Dan Dahi Mau Kabur Tiba-tiba Saja Sisi Bangunan Robo Guiju Meminta Dahi Segera Pergi Dan Membawa Ina Yang Saat Itu Lagi Pingsan Awalnya Dahi Enggak Mau Ninggalin Guiju Sendirian Tapi Guiju Maksa Dan Akhirnya Dahi Pun Pergi Mengendong Ina Saat Itu Guiju Tidak Meninggal Tertipa Runtuhan Karena Ternyata Dia Kembali Ke Masa Lalu Saat Momen Ina Terlahir Sadar Kalau Itu Adalah Saat Ia Harus Menyelamatkan Dahi Guiju Pun Segera Berlari Dan Saat Itu Semuanya Berubah Menjadi Berwarna Dan Semua Orang Bisa Dilihat Guiju Sempat Menegur Seniornya Sebelum Akhirnya Meninggal Tertimpa Runtuhan Guiju Nggak Bisa Berbuat Apa Apa Dan Nggak Bisa Membantu Seniornya Karena Di Kenyataan Di Masa Sekarang Seniornya Ini Memang Ditakdirkan Meninggal Beda Sama Dahi Pintu Utama Masuk Sudah Tertutup Sama Runtuhan Akhirnya Guiju Segera Mengambil Alat Pertolongan Pertama Dan Juga Kapak Untuk Menyelamatkan Dahi Berbekal Dari Laporan Kebakaran Yang Waktu Itu Dia Lihat Dia Jadi Tahu Bagian Mana Akhirnya Menemukan Dahi Dan Segera Memberi Oksigen Kedahi Yang Sudah Kekurangan Nafas Saat Itu Guiju Tahu Kalau Laboratorium Sekolah Itu Akan Segera Meledak Sehingga Ia Segera Menyuruh Dahi Untuk Terjun Ke Bawah Dan Di Bawah Itu Udah Ada Kayat Rampolin Yang Aman Untuk Dahi Terjun Dari Atas Nah Nggak Lupa Sebelum Menjatuhkan Dahi Dia Memasukkan Cincin Keluarga Bok Ke Jari Dahi Di Masa Sekarang Dahi Berhasil Menyelamatkan Ina Dengan Cara Menggendongnya Padahal Dahi Dalam Keadaan Hamil Muda Waktu Itu Sedangkan Jihan Dipenjara Karena Ulahnya Yang Telah Menyebabkan Kebakaran Karena Guiju Tak Pernah Kembali Akhirnya Keluarga Bok Mengadakan Pemakaman Guiju Tanpa Mayat Lima Tahun Kemudian Anak Guiju Dari Dahi Ini Sudah Besar Anak Mereka Ini Tumbuh Jadi Anak Yang Pintar Dan Juga Tampan Sedangkan Dong Hi Dan Paman Pacarannya Beda Jadi Dong Hi Udah Nggak Takut Takut Lagi Untuk Menunjukkan Kalau Dia Bisa Terbang Untuk Tidur Dan Bermimpi Nah Di Hari Itu Ina Yang Selama Ini Tinggal Di Asrama Akhirnya Pulang Ke Rumah Bubok Meminta Dahi Untuk Menyiapkan Satu Set Alat Makan Lagi Nah Disini Dahi Bertanya Siapa Yang Akan Datang Dan Bubok Bilang Nggak Tahu Pokoknya Siapin Aja Karena Dia Ngeliat Itu Di Dalam Mimpinya Ketika Lagi Ngelipatin Pakaian Bok Nuri Datang Ke Dahi Dengan Membawa Bola Disini Dahi Bilang Dimana Dia Menemukan Bola Padahal Dahi Udah Cari Kemana Mana Tapi Nggak Ketemu Bok Nuri Bilang Dia Ambil Dari Kemarin Nah Disini Dahi Jadi Tahu Kalau Anaknya Punya Kekuatan Super Bisa Mengambil Benda Dari Masa Lalu Kemudian Dahi Menunjukkan Foto Guiju Dan Bilang Apakah Malah Sibuk Bermain Bolanya Jadi Dahi Berpikir Dia Tidak Akan Mengerti Tapi Pas Dahi Yang Mau Pergi Menyimpan Pakaian Ketika Dia Berbalik Guiju Udah Ada Di Belakangnya Dan Film Pun Tamat Oke Guys Itulah Keseluruhan Alur The Vitical Family Makasih Dah Nonton Sampai Jumpa Di Film Selanjutnya Jangan Lupa Like And Subscribe Agar Kalian Gak Ketinggalan Sekian Terima Kasih